Pendekar Majapahit Jelit 2 Bagian 1 Oleh Gusti Haria Banendra, Kiai Tunggul pernah pula akan diberi pangkat dan kedudukan sebagai dukun di Senopaten, akan tetapi ia tidak mau menerimanya, dengan alasan ingin hidup bebas. Upah-upah yang diterimanya daripada para bangsawan sebagian besar dibagi-bagikan pada rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal bersama Nyai Tunggul dan anak angkatnya bernama Sujud yang selalu mengikuti dalam perjalanan itu, didesangawi di tepi Kalibengawan. Jud, tamu kita ini mempunyai pangkat tinggi sekali di kerajaan, maka kau harus segera memberi sembah kepadanya, kata Kiai Tunggul kepada anaknya angkat. Sujud yang sedari tadi mengamat-amati Indra Sambada segera membetulkan duduk bersilanya dan menyembah dengan rasa penuh hormat. Tapi Indra Sambada segera mendekati dan memegang kedua belah tangan Sujud serta berkata, Adiku manis, jangan kau menyembah kepada kui anggaplah aku sebagai kakakmu sendiri dan selanjutnya panggillah aku dengan kangmas atau kakang saja. Sujud segera menggagalkan sembah sujudnya dan duduk dengan mulut ternganga, karena tidak tahu apa yang harus ia diperbuat. Ayahnya memerintahkan menyembah tapi tamunya menolak untuk diberi sembah sebagai penghormatan. Kepalanya yang dicukur gundul dengan kuncung di depan dipegangnya oleh Indra Sambada dengan belayan mesra. Anak itu usianya kira-kira 11 tahun, badannya kokoh kuat. Ia bertubuh pendek agak gemuk, dan mukanya bulat dengan wajah yang masih kekanak-kanakan. Di lengan kirinya nampak jelas sebuah tai lalat, berbentuk bundar sebesar ibu jari kaki, berwarba merah ke hitam-hitaman. Ya, baiklah panggil saja kangmas kepada tamu kita itu, Jud. Kiranya tamu kita ini baik sekali dan tidak mau memakai adat kebangsawanannya. Kiai Tunggul berkata kepada anaknya. Sebentar saja Indra Sambada telah bergaul bebas dengan Kiai Tunggul dan sujud anaknya. Dengan tidak ada rasa canggung lagi Kiai Tunggul memperlakukan Indra sebagai keluarga. Demikian pun sujud melancarkan pertanyaan yang lucu bertubi-tubi kepada Indra yang selalu dijawab oleh Indra dengan riang hati. Sebaiknya nakmas nanti singgah di pondok saya barang sepekan atau lebih untuk mengenal desa kita. Nyai tentu sangat bergirang hati, apabila nakmas sudi singgah di pondok kita, demikian usul Kiai Tunggul pada Indra Sambada. Saya mengucapkan banyak terima kasih, akan kebaikan budi Bapak Kiai jawab Indra Sambada. Sesungguhnya saya pun memang akan bermaksud demikian, kiranya Bapak Kiai selalu dapat menebak tepat isi hatiku. Ah, nakmas itu selalu memberikan pujian terlalu tinggi, Kiai Tunggul menjawab dengan rendah hati, Jud, sebaiknya kau keluarkan sekarang saja bekal makanan kita, perutku telah terasa iapar sekali. Mari nakmas kita dahar pagi bertiga. Mereka bertiga segera makan dengan lahapnya. Nasi pondok atau nasi jagung dibungkus dengan daun jati dan lauknya tempe bacem. Dalam sekejap saja, enam bungkus nasi pondok telah lenyap, tinggal daun bungkusnya. Indra Sambada yang sudah dua hari tidak mau makan, kini merasakan akan lesatnya makanan sederhana yang dihidangkan itu. Nakmas kelihatan sangat letih, Kiai Tunggul mulai membuka pembicaraan kembali. Tebakan Bapak sangat tepat karena saya telah dua malam tidak dapat tidur sejenakpun, jawab Indra Sambada. Janganlah sungkan-sungkan, sebaiknya nakmas mengasuh saja dengan merebahkan badan. Ambillah tikar pandan yang itu dan silahkan beristirahat, agar badan nanti terasa segar kembali. Berkata demikian Kiai Tunggul sambil menunjuk tikar yang dilipat terselip di pajon gerobaknya. Nanti setelah sampai di rumah kita dapat melanjutkan percakapan sepuas hari, ia melanjutkan kata-katanya. Dengan tidak diulangi Indra Sambada segera mengambil tikar pandan yang dimaksud untuk kemudian merebahkan diri. Kiranya, setelah perut merasa kenyang, kantuknya kini tak dapat ditahan lagi. Ia segera dapat tidur dengan pulasnya. Sepasang sampi yang menarik pedati seakan-akan telah tahu jalan yang harus ditempuhnya. Pelan-pelan, dengan tidak menghiraukan segala yang dijumpainya mereka berjalan terus laju. Dengan tidak terasa kini matahari telah condong ke barat. Dengan pelan Seng Surya berangsur turun dan hampir masuk ke dalam Cakrawala. Kesaktian umat yang bagaimanapun tak nanti dapat menahan turunnya Seng Surya. Mega merah membara, mulai membentang di hafas Cakrawala, dan bayangannya tampak mengindahkan wajah dataran. Indra Sambada segera terbangun dari tidurnya, dan duduk terpaku melihat keindahan alam di depannya sejauh mati memandang. Desa depan di sebelah selatan yang kelihatan itu, adalah tempat pondoku, Kiai tunggul dengan memalingkan kepalanya ke arah Indra sambil tersenyum. Indra tersentak dari lamunannya dan menjawabnya dengan anggukan kepala. Wah, kiranya saya tadi dapat tidur nyenyak sekali, pak. Badanku kini terasa segar kembali, ia melanjutkan jawabannya. Gerobak pedati berjalan pelan dan kini memasuki sebuah desa yang dituju. Tidak jauh dari ujung desa itu kelihatan tanggul tebing kali Bengawan. Dari desa Ngawi itu, terdengar jelas air Bengawan mengalir dengan derasnya. Desa Ngawi adalah sebuah desa kecil, yang menilik dari rumah bangunan yang berada di situ, penduduknya tidak akan lebih dari 20 kepala somah. Pekarangannya pada umumnya luas, hingga jarak rumah-rumah bangunan berjauhan satu sama lainnya. Tanahnya subur, terlihat dari segarnya tanam-tanaman yang berada di pekarangan. Ini mungkin dikarenakan dekat letaknya dari kali Bengawan yang selalu tak pernah kekurangan air. Rumah tempat tinggal Kiai Tunggul adalah merupakan rumah bilik atau disebutnya rumah gebiok, terbuat dari kaju dengan ruang pendapa yang sedang luasnya. Pekarang yang mengitari rumah itu dipagari keliling dengan lambu yang rapi sekali. Tanam-tanaman bunga liar beraneka dan pohon-pohon buah-buahan di pekarangan dan kelihatan segar terawat bersih. Tiga orang pemuda tanggung segera menyambutnya atas kedatangan Kiai Tunggul, menyusul kemudian Nyai Tunggul menyambut di depan rumah. Nyai, kali ini aku datang membawa tamu dari jauh yang akan tinggal sementara di sini, hendaknya Nyai segera menyiapkan tempat ia bermalam dan lain-lainnya. Kiai Tunggul berseru kepada istrinya, dan anggaplah tamu ini sebagai keluarga sendiri, sambil menunjuk kepada Indra sambada. Mari nakmas Indra, ini adalah ibu Nyai yang selalu setia, ia berkata kepada Indra. Indra segera membungkukan badannya dengan berkata, maafkan ibu Nyai, bahwa saya datang hanya membuat repotnya ibu Nyai saja. Ah, tak mengapa nakmas. Silahkan masuk dan berlakulah seperti di rumah sendiri, demikian Nyai Tunggul menjawab dengan ramahnya. Sungguh pun Nyai Tunggul telah lanjut usianya dengan rambutnya telah ubanan, dan berpakaian sebagai wanita petani desa biasa, namun jelas nampak di wajahnya, bahwa ia dahulu pada waktu masih muda memiliki wajah yang cantik dari pandangan sinar matanya yang memancar jernih, jelas menunjukkan bahwa Nyai Tunggul bukan berasal dari petani biasa, apalagi jika menilik dari tindak tanduknya yang selalu halus dan sopan, sekalipun, ia sangat ramah-ramah. Pedati dengan sepasang sampi serta kode Indra sambada yang menguntit di belakang pedati tadi, segera dirawatnya oleh tiga orang pemuda tanggung yang tadi menyambutnya. Sujud lari ke dalam memapak Nyai Tunggul. Kelakuan sujud tak ubahnya seperti lazim seorang anak yang selalu dimanja oleh ibunya. Mereka semua segera memasuki di dalam rumah dan duduk asik bercakap-cakap, di atas balai-balai bambu yang lebar dengan tikar pandan. Dalam hati, Indra sambada iriakan kebahagiaan keluarga Kyai Tunggul yang sangat sederhana itu. Sadarlah ia kini, bahwa kebahagiaan seseorang tidak tergantung daripada pangkat kedudukan ataupun harta benda. Seng bulan telah lama menggantikan takhta, menelan terangnya siang. Sinarnya remang-remang menyelubungi seluruh alam semesta. Tiba saatnya Indra sambada ingin menggunakan kesempatan, untuk mencurahkan isi hatinya yang penuh dengan pertanyaan, selama ia berkenalan dengan Kyai Tunggul. Apakah bapak itu berasal pula dari desa ini, Indra sambada membuka percakapan, menurut dugaan saya tentunya bapak Kyai dan ibu, bukan berasal dari desa ini, Kyai Tunggul menghela nafas panjang dan menjawab, heh, ada-ada saja, pertanyaan nakmas Indra itu. Tak kukira, bahwa penglihatanmu sangat tajam. Untuk menjawab pertanyaan nakmas itu adalah merupakan suatu kisah yang sangat panjang dan berbelit-belit. Tetapi jika tidak ku jawab tentunya nakmas akan selalu merasa penasaran. Lagi pula saya telah banyak mengetahui tentang dirinya nakmas. Tidak adalah jika sebaliknya tidak mengenal diriku yang sebenarnya. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan berkata, akan tetapi karena kisahku yang lampau itu erat hubungannya dengan kepentingan rakyat banyak, serta merupakan beban tugas bagimu untuk penyelesaiannya. Maka ku harap nakmas untuk bersabar hati sampai pada suatu kesempatan yang baik. Ku kuatirkan akan dinding-dinding bertelinga di sini. Sebaliknya hal itu janganlah nakmas singgung pada waktu sekarang. Lebih baik kini kita bercerita lain mengenai hal-hal yang ringan yang langsung ada hubungannya dengan nakmas sendiri. Percakapan tadi walaupun diseling dengan suara tertawa tapi bagi Indra cukup menjadi perhatian yang menegangkan syaraf angan-angannya. Sebagai seorang ksatria yang terlatih cepat ia mengusai kembali akan ketenangan dan menekan rasa sifat ingin tahu dalam batinnya. Ia sempat pula turut bersenyum dan menengalihkan pembicaraan. Aku masih ingat pada uran-uran mijil bapak tadi pagi. Dan hingga sekarang belum menerima jawaban yang tepat. Yang ku herankan, dari manakah bapak tahu tentang nasib yang sedang ku alami ini? Kau matanya Indra sambada. Kiai Tunggul tertawa nyaring, oh, itukah yang nakmas tanyakan. Baiklah akan ku jelaskan padamu secara jujur, Kiai Tunggul melanjutkan ceritanya. Pada waktu almarhum, lurah somat mendekati ajalnya, sayalah orangnya yang dipanggil untuk memberikan pertolongan oleh Tumenggung Sunata karena kebetulan saya berada di rumahnya. Tetapi segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Yang Maha Agung. Luka yang dideritanya terlalu dalam, lagi pula keris yang digunakan untuk bunuh diri itu adalah keris pusaka yang ampuh. Maka tak mungkinlah ku dapat menolongnya. Sukmanya telah kembali ke asalnya menghadap Dewata Yang Agung. Hanya kata-kata terakhir yang dapat diucapkan kepada ku jelas terdengar. Ia berhenti sesaat sambil mengingat-ingat, dan kemudian ia melanjutkan, sampaikan baktiku ini kepada Gusti Indra, dan semoga ia hidup bahagia. Hanya itulah yang dapat dikatakan, untuk kemudian menutup metu selama-lamanya. Sejak peristiwa yang menyedihkan itu terjadi, Nyilurah Somat jatuh sakit, dan saya pula lah yang diperintah oleh Tumenggung Sunata untuk mengobatinya. Kepadaku dan kepada Tumenggung Sunata Nyilurah Somat menceritakan semua kisah dan perbuatannya, akan tetapi ia menyatakan tidak menyesal karena ia memang menyintai nakmas lendera. Berulang kali Tumenggung Sunata memperingatkan kepadaku agar rahasia ini jangan sampai bocor. Bahkan beliau berpesan bahwa kelak beliau sauderilah yang akan memberitahukan semua kejadian ini kepada nakmas Indra. Tetapi selanjutnya dengan tidak terduga, duga setelah melahirkan putranya, Nyilurah Somat mengambil jalan yang sesat membunuh diri, dengan minum racun. Sampai disinilah saya mengetahui peristiwa itu, yang menyangkut dirinya nakmas. Sejak itu saja selalu dekat dengan Tumenggung Sunata karena beliau berhasrat untuk belajar dariku dalam ilmu usada. Dari beliau pula lah saya banyak mengetahui akan kesaktian dan sifat-sifat kesatriaan nakmas lendera. Maafkan, jika sekiranya cerita raku ini menyinggung perasaan nakmas Indra, Kiai tunggu berhenti bicara dan memperhatikan sikap Indra. Ah, sama sekali saya tidak merasa tersinggung Pak Kiai, jawab Indra, bahkan saya merasa berhutang budi pada Bapak Kiai. Menghadapi peristiwa yang telah terjadi ini saya ingin minta petunjuk-petunjuk dari Bapak, serta jika diperkenankan saja ingin menjadi murid Bapak, untuk mempelajari ilmu usada, guna menambah pengetahuanku yang sangat dangkal. Jika nakmas Sudi menerima nasihatku hendaknya nakmas jangan tenggelar dalam rasa kesedihan dan kecemasan akan noda yang telah diperbuatnya, karena hal itu tidak akan membawa manfaat bagi nakmas sendiri, maupun nama kebesaran kerajaan. Ingatlah bahwa hanya seorang yang seperti nakmas itu, yang mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang besar. Maka pelita semangat berjuang hendaknya jangan dipadamkan, hanya karena sedih. Kesedihan itu bahkan harus menjadi obor untuk menyalakan semangat berjuangmu. Beban yang masih dihadapi sedang menunggu, dan membentang di hadapan nakmas Indra. Saya sebagai seorang yang telah lanjut usia, hanya dapat memberikan petunjuk-petunjuk saya. Kembalikanlah kepercayaan pada dirimu sendiri, dengan bekal aji kesaktianmu Bandung Bandawasa yang telah kamu miliki itu dan dinalah terus hingga mencapai kesempurnaan. Tentang hal nakmas ingin mempelajari ilmu usada yang kumiliki saya, sangat bergirang hati dan bersedia untuk mewariskan kepandaianku yang tidak berarti ini kepada nakmas Indra. Hanya saya nakmas harus menerima petunjuk-petunjuk saya tadi. Sampai di sini Kiai Tunggul berhenti sejenak dan meneguk air teh yang berada di hadapannya. Aduh, kini benar-benar saya menjumpai seorang tua, tak ubahnya seperti orang tuaku sendiri yang dapat meringankan kesedihanku, dengan nada terharu Indra melanjutkan bicara, Nasihat Bapak semoga menjadi pedoman hidupku kemudian, dan kesediaan Bapak menerima sebagai murid, saya. Merasa berhutang budi yang sukar untuk membalasnya. Ah, tak usah nakmas merendah diri dan banyak memuji kepadaku. Baiklah hari besok kita lanjutkan. Karena kini telah larut malam, sebaiknya kita beristirahat dahulu agar besok pulih kembali tenaga kita, Kiai Tunggul memotong kata-kata Indra. Sebentar kemudian suasana telah sunyi senyap, hanya suara air mengalir deras dari kali bengawan yang masih tetap terdengar semakin jelas. Tanda bintang Bagian 2 Rasanya Indra Sambada semakin lama semakin betah tinggal di desa ngawi itu. Semula yang sedianya hanya akan tinggal kira-kira sepekan, tapi kini telah setengah bulan lamanya ia masih tetap tinggal di Pondok Kiai Tunggul. Pada hari siang, tiap-tiap harinya Indra selalu mengikuti Kiai Tunggul bersama sujud menjelajah desa-desa dan kota-kota untuk memberikan pertolongan mengobati orang-orang yang sedang menderita sakit atau membagi-bagikan harta ataupun makanan kepada orang-orang yang sangat miskin. Yang dijumpainya sedangkan pada malam hari ia tekun mempelajari ilmu usada dari gurunya, ialah Kiai Tunggul sendiri. Pada dasarnya, ilmu usada mempunyai tiga pokok pelajaran, ialah pertama mengobati dengan ramuan-ramuan jampi-jampi yang terdiri daun-daunan, akar-akar serta bermacam-macam bisa dari binatang-binatang, dan bahan-bahan lain. Dalam hal ini ia harus rajin menghafal dari kitab usada sastra. Bagian kedua ialah pelajaran sangkal putung yaitu kera-kera menyambung tulang-tulang patah ataupun membetulkan sambungan tulang-tulang yang terkikir. Sedangkan bagian pokok yang terakhir atau yang ketiga ialah mengobati dengan kekuatan batin disalurkan ujung jari-jari untuk mengurut si penderita, agar jalingan syaraf-syaraf yang lemah dan tidak mau bekerja sebagaimana mestinya dapat digerakan dan dikembalikan pada tempat jalingan yang benar. Pun kekuatan batin itu dapat pula disalurkan liwat pernafasan dan dikeluarkan dengan tiupan pelan ke dalam mulut si penderita untuk membantu pernafasan si penderita dan menggerakkan jalan-jalan darah ataupun jalingan-jalingan syaraf yang lemah. Dengan bekal kecerdasan otaknya serta ketekunan, ditambah karena gemar alen mempelajari ilmu usada itu, Indra Sambada dalam waktu yang singkat segera dapat menguasai pelajaran-pelajaran yang diterimanya. Dalam menghimpun kekuatan batin ia tidak perlu mempelajari pelajaran dasar, karena telah dapat dikatakan mahir mendekati kesempurnaan. Ternyata dalam ilmu menghimpun tenaga batin tidak ada bedanya dengan pelajaran-pelajaran yang telah dimiliki, ialah merupakan sebagian daripada ajiannya Bandung Bondowoso. Hanya penggunaannya yang berlainan. Waktu setengah tahun telah dilaluinya, namun Indra Sambada ternyata semakin betah tinggal di rumah Kiai Tunggul semakin lama Nyai Tunggul semakin menyayangi Indra Sambada, tak ubahnya sebagai seorang ibu yang menyayangi putranya sendiri. Demikian pula sujud telah menganggapnya Indra Sambada sebagai kakaknya. Di waktu terluang Indra Sambada tidak lupa pula memberikan latihan pelajaran dasar bela diri dengan tangan kosong ataupun dengan senjata tajam kepada sujud. Karena memang anak itu mempunyai bakat, maka cepat pula sujud dapat menangkap semua pelajaran-pelajaran yang diterimanya. Dengan rajin ia selalu mengulang latihan-latihan yang telah diberikannya. Kini Indra Sambada telah menguasai dua pertiga bagian dari seluruh ilmu usada yang dimiliki oleh Kiai Tunggul dengan saksama, hanya saja masih memerlukan pengalaman-pengalaman untuk memahirkan. Satu tahun penuh ia kini telah menjadi murid Kiai Tunggul. Sebagaimana biasa ia bersama sujud mengikuti Kiai Tunggul menjelajah sekitar daerah itu pada tiap-tiap hari. Kali ini Kiai Tunggul dengan diikuti oleh Indra Sambada sendiri memakai sampan menyeberangi Kali Bengawan mengikuti arus kehilir. Dengan tangkasnya Kiai Tunggul mendayung sampannya ke tepi dan menambatkannya pada patok yang berada di pinggir Kali Bengawan, di bawah pohon gayam. Berdua mereka berjalan kaki menuju ke sebelah desa yang tidak jauh dari Kali Bengawan itu. Tetapi setelah mereka memasuki desa Trinil, ialah nama desa yang dituju, mereka sangat terperanjat melihat keadaan di sekitar itu. Rumah-rumah banyak yang menjadi puing, bekas kemakan api sedang penduduknya satu orang pun ridak menampakkan diri. Kiai Tunggul mendahului memasuki sebuah rumah yang kelihatan masih utuh dengan diikuti Indra Sambada. Pintu yang kunci dibukanya dengan paksa dan mereka segera masuk ke dalam. Tetapi alangkah tercengangnya karena ternyata tidak ada penghuninya. Mereka berdua terperanjat setelah sesaat kemudian melihat dua anak setengah telanjang, merangkak keluar dari kolong balai-balai dengan membawa bangkai seekor ayam. Dengan lemah lembut Kiai Tunggul dan Indra membujuk agar kedua anak itu mau diajaknya bicara. Satu di antara anak itu ternyata anak lelaki berusia kurang lebih enam tahun, sedangkan yang satu lainnya adalah anak perempuan berusia tiga atau empat tahun. Nasi pondoh untuk bekal dalam perjalanan oleh Kiai Tunggul diberikan kepada dua anak tadi dan bangkai ajam yang dipegangnya diminta oleh Kiai Tunggul untuk kemudian dilempar jauh keluar rumah. Anak laki-laki itu memandang kepada Kiai Tunggul dengan penuh rasa heran, sedangkan yang lebih kecil menangis mirengek-rengek meminta kembalinya bangkai ayam yang telah dilempar tadi. Tetapi segera mereka berdua duduk berdekatan dan membuka bungkusan nasi pondoh yang tadi diterimanya dari Kiai Tunggul. Mereka lalu makan dengan lahapnya, seolah-olah apa yang baru saja terjadi telah dilupakan. Indra Sambada pergi ke belakang untuk menimba air dari perigi yang berada di belakang rumah serta membawanya untuk kemudian dikasihkan kepada anak tadi sebagai air minum. Kemana bapak ibumu pergi nak? Tanya Kiai Tunggul dengan lemah lembut kepada dua anak tadi, setelah mereka selesai makan. Lama mereka tidak menjawab, kemarin bapak dikubur, jawab kemudian anak lelaki itu dengan singkat. Dikubur. Apakah ada yang membunuhnya? Kiai Tunggul bertanya lagi. Anak lelaki itu memandang Kiai Tunggul dan Indra Sambada berganti-ganti dan kelihatan mulai menggigil ketakutan. Ia hanya menjawab dengan menganggukan kepalanya sambil memandang keluar. Jangan takut nak, Indra berkata mendekati anak perempuan yang kecil dengan membelai kepalanya yang berambut panjang. Tahukah kau nak? Siapa yang membunuh orang tuamu? Jangan takut-takut kepadaku, aku ini datang untuk menolong kau berdua, Kiai Tunggul melanjutkan bertanya dengan lemah lembut. Orang banyak berkuda datang kemari, membakari rumah ah dan membunuh bapak. Ibu kami dibawanya lari. Mendengar jawaban anak lelaki itu Indra Sambada sangat terharu. Ia memeras otaknya untuk ingin mengetahui gerangan siapakah yang sedemikian kejamnya, membabi buta membunuh sesama manusia dan membakar rumah-rumah. Tetapi sulit baginya untuk mendapat jawabannya, karena tak ada orang lain yang dapat menerangkan dengan jelas. Indra memegang lengan anak perempuan yang kecil tadi serta memondongnya melangkah keluar rumah. Kiai Tunggul dengan menggandeng anak lelaki mengikuti pula keluar rumah dan kini mereka bercakap-cakap di halaman depan. Siapa namamu, anak manis? Tanya Indra Sambada kepada anak yang dipondongnya. Lama anak itu tak mau menjawab tapi setelah pertanyaan itu diulang lagi oleh Indra dengan lemah lembut hingga dua kali, barulah anak itu menjawab pelan dengan logat ke kanak-kanakan, Atinem, jawabnya singkat. Anak lelaki yang digandeng Kiai Tunggul menyaut membetulkan ucapan adiknya. Martinem, iya adikku. Oh, Martinem, Indra mengulang kata yang diucapkan oleh anak lelaki itu. Dan kau, siapa namamu? Saja Martiman anak lelaki itu menjawab dengan jelas. Sedang mereka bercakap-cakap di halaman, tiba-tiba seorang kakek-kakek dengan bertongkat keluar dari rumah yang telah hangus sebagian dan hampir roboh itu, dari seberang jalan desa yang memujur di depannya, tidak jauh dari tempat mereka bercakap-cakap. Kakek-kakek itu mengawasi kanan-kiri sejenak dengan bas buas dan kemudian jalan sempoyongan mendekati mereka berempat yang sedang bercakap-cakap di halaman tadi. Setelah agak dekat, Indra sambil memondong Martinem segera bertanya. Titik mbah kakek, ada kejadian apa di sini? Denbe sekalian itu dari mana? Kakek-kakek itu tidak menghiraukan pertanyaan Indra, tetapi bahkan menjawab dengan pertanyaan pula. Kiai tunggul memotong, silahkan bapak dekat kemari, kakek itu menurut apa katanya Kiai tunggul dan segera datang lebih dekat lagi. Jangan panggil kami Denbe Spak. Kami adalah orang tani biasa yang tinggal di seberang bengawan di desa Ngawisana, kata Kiai tunggul sambil menunjuk ke arah utara. Dan coba tolonglah ceritakan, ada kejadian apa sebenarnya di desa ini pak? Kemarin dulu malam desa ini kedatangan rampok, yang dikepalai sendiri oleh kerta gembong. Mereka datang berkuda lebih dari 15 orang. Semua isi rumah-rumah diangkut, sedangkan yang melawan dibunuh secara kejam sekali. Kiranya tidak hanya sampai di situ saja kekejamannya, mereka lalu membakari rumah-rumah itu semua, kakek tadi bicara sambil menunjuk ke arah puing-puing rumah bekas hangus terbakar di sekitarnya. Orang-orang yang masih hidup melarikan diri mencari keselamatan asing-masing. 5-6 penduduk yang ditangkap dipesan supaya menyampaikan kepada yang lain agar penduduk di sini mengungsi jauh-jauh, karena 3 hari lagi mereka akan menetap di desa Trinil ini, kakek itu berhenti berbicara sebentar dan kemudian melanjutkan iagi, hanya saya sendirilah yang ketinggalan di sini, karena tidak tahu akan mengungsi kemana. Dan saya juga tidak tahu bahwa anaknya Jayadipa itu masih juga ketinggalan di sini, berkata demikian kakek-kakek itu memandang kedua anak tadi. Lalu Pak Jayadipa sendiri sekarang berada di mana Pak? Tanya Kiai Tunggul. Begini nak, Jayadipa itulah yang menyebabkan adanya banyak korban. Ia sedianya menolong tetangganya dengan mengadakan perlawan, mungkin karena tidak tahu bahwa rampoknya banyak jumlahnya. Ia dibunuh dengan kejam sekali oleh para rampok tadi dan istrinya dibawa lari. Kiai Tunggul dan Indra Sambada saling berpandang-pandangan, setelah mendengarkan cerita kakek. Kakek tadi. Bah, siapakah sebenarnya kerta gembong itu? Dan orangnya bagaimana? Undra bertanya lagi. Apakah belum pernah mendengar nama kerta gembong? Kakek-kakek menjawab. Wah, dia itu namanya telah tersohor sebagai kepala rampok yang menakutkan, jangankan penduduk desa, sedangkan Dendemang Jelagran yang sakti saja takut mendengar nama kerta gembong. Ia kabarnya orang kebal, tidak mempandi bacok dengan kelewang, dan yang lebih menakutkan lagi ia seperti dapat menghilang seperti siluman, Indra Sambada semakin bingung mendengar jawaban tadi. Nama kerta gembong ia belum pernah mengenalnya. Kini ditambah dengan nama yang baru lagi baginya seorang sakti yang bernama Dendemang Jelagran. Lalu Simbah tidak mengungsi, apakah tidak takut? Saya ini sudah tua, berjalan kaki terlalu jauh pun tidak mampu, jadi menyerah pada nasib, nak, berkata demikian kakek itu sambil menundukan kepalanya, ia melanjutkan. Sebaiknya anak berdua besuk jangan berada di sini, karena mereka besuk, siang entah malam hari tentu datang kemari. Bagaimana pendapat bapak? Tanya Indra kepada Kiai Tunggul. Sebaiknya kita pulang saja dengan membawa dua anak ini. Biarlah mereka nanti dirawat oleh ibumu, jawab Kiai Tunggul dengan tegas, marilah kita pulang sekarang, sambil berkata demikian Kiai Tunggul memberi isyarat kepada Indra untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka berdua dengan memondong dua anak tadi segera berpamitan kepada kakek-kakek itu untuk meninggalkan desa Trinil. Kakek-kakek itu mengawasi Kiai Tunggul dan Indra sebentar, kemudian menganggukan kepalanya sambil berkata, hati-hati di perjalanan anak, dan semoga Dewa tam kelindungi kita semua. Dengan kata-kata terakhir dari kakek tadi sebenarnya Kiai Tunggul agak merasa heran. Bukankah kakek, sendiri yang berada dalam bahaja, dan harus berhati-hati, tapi mengapa justru ia dengan Indra yang dikhawatirkan dengan pesan yang hati-hati, di perjalanan? Rasa heran tadi disimpan di dalam hatinya. Kiai Tunggul dengan menggandeng Martinem berjalan, diikuti oleh Indra dengan memondong Martinem meninggalkan desa Trinil, menuju ke tebing Kali Bengawan di mana sampannya ditambatkan. Mereka berjalan dengan tidak berbicara sepatah katapun. Kini Martinem ternyata tidur nyenyak dalam pondongan Indra. Terasalah teriknya matahari, karena tak ada pohon yang dijumpainya dalam perjalanan setelah meninggalkan desa Trinil. Yang ada hanya tegalan luas dengan tanam-tanaman palawija yang kelihatan baru saja ditanamnya. Mereka menuruni tebing Kali Bengawan untuk kemudian tiba di pohon gayam tadi. Tiba-tiba ada orang berkelebat meloncat ke bawah dari atas pohon, langsung menyerang Kiai Tunggul yang sedang menggandeng Martinem dengan bacokan kelewang. Sekalipun serangan tadi dilakukan secara tiba-tiba, tetapi ternyata Kiai Tunggul dengan mudah dapat menghindari. Tangan kirinya mendorong Martinem ke samping sedang ia sendiri menjatuhkan diri berjumpalitan ke muka. Setelah penyerang gelap tadir nenemui sasaran kosong, dengan cepatnya bangkit, dan menerjang kembali dengan bacokan kelewangnya ke arah Kiai Tunggul yang sedang berjumpalitan menjatuhkan dirinya. Namun kembali Kiai Tunggul menyambut serangan tadi dengan tendangan kaki kanannya ke arah lambung lawannya, yang tepat mengenai sasarannya. Penyerang gelap segera jatuh terduduk ke belakang, tetapi segera bangkit dan melompat ke samping kiri untuk menghindari datangnya pukulan Kiai Tunggul yang menyusul itu. Indra Sambada masih memegang rat-rat pada Martinem yang dipondongnya itu, dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Kiranya Martiman yang didorong dengan tangan kiri oleh Kiai Tunggul tadi jatuh terperosok ke samping, sehingga mukanya berlepotan tanah. Martiman lari ke belakang mendekati Indra Sambada dengan badannya menggigil karena takutnya. Bersamaan dengan meloncatnya penyerang gelap ke samping kiri, menyusul penyerang gelap kedua meloncat dari balik pohon Gaya melangsung menyerang pada Indra Sambada dari arah belakang. Martiman berteriak terkejut. Tetapi Indra Sambada adalah perwira tamtama yang mendapat gelar banteng Majapahit. Sejak penyerang pertama tadi menyerang Kiai Tunggul, ia telah bersiap siaga secepat kilat Indra Sambada membalikan badannya dengan sikap merendahkan badannya. Tangan kanannya menjulur, menangkap pergelangan tangan kanan lawan yang sedang mengayunkan keluang ke arah kepalanya, lalu ditariknya kuat-kuat disusul dengan kaki kirinya bergerak melancarkan tendangan yang tepat mengenai perut orang yang menyerang itu. Tak ayali Yagi, si penyerang jatuh terkulai di tanah dan jatuh tiada sadarkan diri dengan hanya satu gebrakan saja. Tak kuat ia menerima tendangan yang disertai tenaga dasyat, padahal Indra Sambada justru sengaja hanya mengkira-kira separoh dari tenaganya. Melihat lawannya yang jatuh tak sadarkan diri itu, segera Indra Sambada memalingkan kepalanya untuk mengikuti jalannya perkelahian antara Kiai Tunggul dengan penyerang yang pertama tadi. Tetapi ternyata aneh sekali. Penyerang gelap pertama setelah melihat kawannya jatuh dan tidak sadarkan diri cepat meloncat meninggalkan gelanggang dan lari untuk kemudian terjun di kali bengawan yang airnya dras mengalir. Ternyata penyerang pertama mempunyai kemahiran berenang. Ia menampakkan dirinya di atas permukaan air setelah jauh mengikuti drasnya arus air yang membawanya. Kiai Tunggul segera mendekati Indra Sambada yang sedang berjongkok memegang pergelangan tangan penyerang yang pingsan tadi dengan Martinem yang telah terbangun menangis meronta-ronta dalam pondongannya. Berdua mereka menyeret orang yang tak sadarkan diri tadi mendekati perahu sampannya dan Martiman mengikuti di belakangnya. Dengan tali pengikat perahu sampan tadi, orang yang tak sadarkan diri itu segera diikat kedua tangannya ke belakang dan dinaikan dalam perahu. Setelah semua berada di atas perahu sampan, Kiai Tunggul mengambil air kali dengan kedua tangannya dan disiramkan ke arah mukanya orang tersebut yang sesaat kemudian terbangun kembali sadar. Ia bangkit perlahan-lahan dan berusaha duduk dengan kedua tangannya yang masih terikat rat ke belakang. Jangan kau berusaha melarikan diri bila kau masih ingin hidup dan ikuti semua perintahku, bentak Indra Sambada kepada orang yang terikat itu. Ampun den, saya hanya disuruh dan tidak tahu apa-apa, jawab orang itu dengan menggigil ketakutan dan kemudian diam dengan menundukkan wajahnya. Untunglah nakmas Indra Sambada ada di sampingku, jika tidak tentu namakulah yang kembali dan tidak dapat bergurau lagi dengan Nyai, Kyai tunggul memecah kesunyian dengan tersenyum lebar. Akahat tidak kusangka bahwa Bapak Kyai dapat mengelabungi metu saya. Satu tahun aku menjadi rurit Bapak, masih juga tidak tahu bahwa Bapak Kyai mahir pula dalam ilmu kerida yuda. Baru kali inilah saya menyaksikan dengan metu kepala sendiri dan kini tentunya Bapak tidak akan dapat menyembunyikan rahasia lagi. Indera menyahut dengan tersenyum pula. Itu kan hanya suatu kebetulan saja, Kyai tunggul membantah, orang yang menyerangku tadi kebetulan orang yang hanya pandai melarikan diri dan terbukti dalam perlombaan lari tadi, aku kalah pula dengannya. Tetapi Bapak tadi memang sengaja tidak mengejar. Dan aku yakin bahwa Bapak dapat menangkapnya apabila hal itu dikehendaki, sahut Indera mendesak. Bukan demikian maksudku, justeru aku tidak mau mengejar karena tidak mungkin aku dapat menangkapnya, mengingat daya kemampuanku yang tak berarti ini, masih juga Kyai tunggul mengelak, Sudahlah, jangan kita persoalkan lagi, yang terang aku harus berterima kasih pada nak Mas Indera, berkata demikian Kyai tunggul sambil mendayung sampahnya menepi di pinggiran. Anak dua manis, mari kita turun. Tidak jauh dari kita sudah sampai di rumah, Kyai tunggul berkata sambil menggendong Martiman. Martinem yang masih terisak-isak miah nangis di dalam pondongan tangan kiri Indera sambada, sedangkan tangan kanan Indera memegang tali pengikat orang itu dan memerintah, ayo lekas jalan ke depanku, bentaknya. Orang-orang tetangga yang melihat pulangnya Kyai tunggul dengan Indera sambada membawa dua anak kecil serta seorang yang dibelenggu tangannya, segera datang dan berkumpul masuk di pendapat rumah Kyai tunggul dan menanyakan tentang peristiwa kejadiannya. Untuk tidak memperpanjang pertanyaan-pertanyaan, oleh tunggul diterangkan dengan singkat, bahwa orang yang diikat ini adalah begal yang mau mengani yaya kedua anak itu, dan kemudian dapat diringkus oleh Indera sambada. Tapi masih ada pula di antara orang-orang itu yang kurang puas dengan keterangan yang diberikan oleh Kyai tunggul, bahkan ada pula yang segera melontarkan rasa kemarahannya pada orang yang diikat tadi dengan memberikan tinjuk ke arah muka orang itu. Bunuh saja, orang yang macam begini ini, teriaknya. Indera segera menyapih orang-orang yang sedang marah tadi dengan berkata, Sudahlah kisanak, jangan turut campur dalam urusan ini. Orang ini akan aku serahkan kepada punggawa praja yang berwenang di kota nanti malam. Orang-orang tetangga segera pulang ke rumah masing-masing dengan menahan perasaan yang kurang puas. Nyai tunggul turut sibuk pula mengurus dua anak tadi. Martinem masih juga menangis dan selalu menanyakan ibunya. Kakaknya Martiman dengan kata-kata membujuk menghibur adiknya. Sambil menyuapkan nasi kepada Martinem Nyai tanggul sebentar-sebentar mengusap matanya dengan ujung bajunya karena selalu mengembeng air mata. Nyai tunggul tak tega melihat kepada kedua anak tersebut yang tertimpa kemalangan sedemikian rupa. Diam nyamanis jangan menangis lagi kata Nyai tunggul menghibur. Saya inilah gantinya ibumu selama ibumu belum pulang. Tak lama lagi ibumu pasti menyusul kemari. Diam lah nem kakaknya turut menghibur besok ibu tentu datang kemari setelah dua anak tadi makan kenyang dan diberi pakaian sekedar menutupi badannya mereka segera merebahkan badannya di atas balai-balai dengan berhimpit-himpitan dan tak lama kemudian tidur dengan nyenyaknya. Nyai tunggul masih tetap duduk menunggu di sisinya sambil mendengarkan percakapan kiai tunggul dengan indra sambada yang duduk tidak seberapa jauh di balai baik sebelahnya. Sujud menguntit terus di belakang kiai tunggul dan memasang telinganya lebar-lebar untuk mengikuti percakapan bapaknya. Tanda pisah M. Bagaimana menurut pendapat bapak akan tindakan kita selanjutnya? Indra bertanya. Hal itu memang sangat sulit sekali untuk memecahkannya. Kiai tunggul menjawab dengan memejamkan matanya sesaat seolah-olah sedang ada yang dipikirkan berat. Kemudian ia melanjutkan segala sesuatu harus dipikirkan masak-masak nakmas tak boleh kita asal bertindak akan tetapi jangan sampai kita terlambat pak desak indra sambada ya tentunya demikian kukira dalam hal ini nakmas mempunyai kelebihan daripada saya berlainan halnya apabila menolong seseorang yang sedang sakit akaha lagi-lagi bapak masyak juga merendahkan diri indra sambada menyahut sambil bergumam hasratku untuk menumpas perampok itu memang besar tetapi apa daya kemampuanku tidak memungkinkan untuk mendapat hasil yang baik bahkan mungkin akan terjadi sebaliknya maka saya menyerahkan akan kebijaksanaan mas indra sambada saja bagaimana sebaiknya kia tunggul menjawab mendengar jawaban kia tunggul itu indra sebenarnya timbul rasa kecewanya namun demi untuk menghormat orang tua itu sebagai gurunya ia melanjutkan bicaranya dengan merendah baiklah saya akan mengemukakan pendapat saya setelah saya memeriksa tawanan itu berkata demikian indra sambada bangkit dan berdiri di muka orang yang duduk di lantai sebagai tawanannya itu ternyata setelah mengadakan tanya-jawab dengan orang yang diikat tangannya itu indra sambada tidak dapat menghasilkan jawaban yang diharapkan rupa-rupnya orang itu hanya seorang bawahan biasa yang disuruh untuk mengadakan pengawasan di desa trinil tadi berkenaan dengan akan datangnya para perampok pada besok petang harinya tiga orang pemuda desa yang berada di pondok kiai tunggul segera dipanggil dan diperintahu untuk menjaga tawanan itu bergiliran kini orang tahanan tindi dibawa ke belakang di kandang pedati dan dijaga oleh tiga orang pemuda tadi secara bergilir bagaimana halnya jika orang tadi besok pagi pagi lepaskan pak indra sambada bertanya kembali kepada kiai tunggul setelah orang tahanan tadi dipindahkan ke belakang jangan jangan nakmas jawab kiai tunggul dengan sungguh-sungguh walaupun orang itu tidak ada artinya bagi kita tapi jangan sampai dilepaskan besok pagi itu dapat menggagalkan siasat kita dalam hati indra sambada merasa geli juga kini setelah dia mengusulkan supaya dilepaskan tahanan tadi kiai tunggul mencegah karena takut akan kegagalan siasatnya sedangkan sebelumnya ia menyerahkan akan kebelijaksanaannya indra sambada sama sekali tidak memperlihatkan rasa gelinya ia tetap bicara dengan wajar lalu mau kita apakan tahanan itu pak indra sambada melanjutkan kata-katanya kita lepaskan juga akan tetapi setelah nakmas indra berhasil menumpas kerta gembong dengan gerombolannya jawab kiai tunggul usul ini sebenarnya sependapat pula dengan fikiran indra sambada namun ia hanya berpura-pura saja untuk mengetahui siasat kiai tunggul mengapa justru saya sendiri yang harus menumpasnya bukankah kita berdua bersama bapak kiai? karena saya sendiri belum tahu akan kesaktian yang dimiliki oleh kerta gembong kenal namanya saja baru sekarang kembali indra sambada mendesak kiai tunggul bagaimanapun kesaktian kerta gembong aku percaya bahwa nakmas pasti dapat menundukannya saya akan mengawasi dari kejauhan karena jika saya turut serta nanti bahkan akan mengacaukan gerakan nakmas indra saya hanya bermaksud untuk menolong kakek tadi keluar dari desa trinil kini indra menaruh curiga pada kiai tunggul sewaktu kiai tunggul diserang deagan tiba-tiba indra melihat dengan jelas bahwa gerakan kera mengelakkan serangan-serangan tadi adalah mentakjubkan kiranya jarang yang memilikinya tetapi sekarang kelihatannya kiai tunggul takut menghadapi kerta gembong dengan gerombolannya apakah ini hanya merupakan sandiwara saja dari kiai tunggul indra sambada tidak dapat menebaknya biarlah besok toh akan terbongkar juga rahasianya pikir indra tanda bintang bayangan hitam berkelebat bergerak pesat di kegelapan malam memasuki suatu pekarangan di desa trinil dengan tangkasnya bagaikan seekor kucing ia memanjat pohon nangka dan melompat melembar ke wuungan sebuah rumah genteng gerakan itu dilakukan dengan ketangkasan yang luar biasa menilik tidak adanya suara bergoyangnya dahan ataupun suaranya genteng pecah cepat bayangan hitam itu mengguling ke bawah dan untuk kemudian menjatuhkan diri di talang antara bangunan dapur dan rumah besar dengan tidak mengeluarkan suara sedikitpun seolah-olah seperti daun kering saja jatuhnya sungguh pun langit cerah dan bintang-bintang bergemerlapan di angkasa namun cahaya bulan sedikitpun tiada nampak bulan purnama telah berselang beberapa waktu yang lalu indra sambada dengan pakaian ringkasnya yang serbah hitam dengan keris pusakanya dipinggang dan kantong berisi taji di sebelah kanan sedang melihat melalui celah-celah genteng ke ruangan dalam rumah yang terang benderang mendapat sinarnya cahaya lampu minyak yang tergantung di tengah-tengah ruangan lima orang sedang duduk di balai-balai dengan bercakap-cakap keras yang diselingi dengan gelap ketawa satu di antara lima orang itu adalah kerta gembong sendiri ia memakai baju hitam dengan disulam menang emas berbentuk kepala harimau di dadanya sedang golok panjang hampir menyerupai kelewang dengan tangkainya dari gading terselip di pinggang menonjol ke depan celananya hitam panjang sampai di bawah lutut dengan sarung warna dasar merah yang dilipat menyelubungi perutnya orangnya bertubuh tinggi besar mukanya bersih berseri-seri dengan matanya yang agak cekung dan bersinar tajam rambutnya panjang terurai sampai di pundaknya dan kelihatan telah berwarna dua ikat kepalanya lebar segitiga diikat ke belakang berwarna merah sungguh pun ia dalam percakapan tak dilancar menggunakan bahasa daerah Jawa namun logatnya menunjukkan bahwa ia bukan berasal dari daerah sekitar kota raja ataupun dari daerah martapura ketiga orang yang berada di hadapannya semua berpakaian serbah hitam pula dengan bersenjatakan kelewang sedangkan seorang yang duduk di samping kiri kerta gembong pakaiannya menyerupai kerta gembong hanya sulamannya dengan benang perak di dadanya berbentuk kepala harimau pula orang yang berkumis tebal tidak berjenggot dan alisnya tebal berbentuk sepasang golok mukanya kasar dan bopeng dengan sinar pandang matanya yang bengis menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kejam yang tidak berkeperi kemanusiaan di halaman luar kelihatan adanya empat ekor kuda yang ditambatkan pada pohon dadap dan ringkikannya terdengar jelas dari percakapan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kerta gembong akan menyerahkan pimpinannya kepada orang yang berada di sampingnya dan dari pembicaraan itu dapat diketahui pula bahwa orang itu bernama suronggolo atau digelari oleh anak buahnya Suro Macan sedangkan orang-orang banyak yang mengenalnya menamakan dia sebagai Suro Daxio dengan melihat kekejaman yang telah dilakukan Adi Suro, saya akan pergi jauh selama kurang lebih satu tahun maka desa Trinil ini supaya kau jaga dan pertahankan sebagai tempat kita menetap untuk melebarkan sayap kita ke arah timur hingga sampai di kota raja kelak apabila saya kembali akan langsung datang di desa ini panggilah besok pagi-pagi dendemang jelageran itu dan angkatlah dia sebagai wakilmu dengan dia berarti kita mempunyai tambahan anak buah yang tidak sedikit jumlahnya lagi pula ia adalah penggawa narap raja yang mempunyai pengaruh luas di daerah ini kerta gembong berhenti sejenak dan mulai lagi menghisap pipanya dalam-dalam dan menghembuskan asap tembakaunya keluar dari mulutnya kakang kerta, orang di samping yang diajak bicara menjawab dengan suara parau perintahmu akan saya taati semua tapi sebelum kau berangkat hendaknya simpanan harta benda kita kita bagi-bagikan lebih dahulu oh, soal itu tak usah kau khawatirkan semua harta akan aku serahkan semua padamu sedangkan aku hanya akan membawa bekal secukupnya saja untuk keperluanku di perjalanan sahut kerta gembong salah satu dari ketiga orang yang berada di hadapannya memotong bicara percaya saja kepada Pak Gembong, Kang Suro sedari dahulu Pak Gembong tidak pernah rakus dalam pembagian harta bahkan sebagian besar selalu diberikan kepada anak-anak buah seperti kita-kita ini belum juga suronggolo menjawab tiba-tiba genteng di atasnya jatuh pecah berantakan di lantai dan bersamaan dengan itu meloncat jatuh tegak berdiri seorang pemuda yang berpakaian serbah hitam di depan mereka dengan tangan kiri bertolak pinggang sedangkan tangan kanannya menuding sambil berkata menyerah semua dengan tidak menjawab akan seruan itu suronggolo dengan suatu gerakan meloncat langsung menyerang dengan babatan kelewangnya ke arah pinggang indera sambada dengan tangkasnya indera sambada memiringkan badannya dan surut setindak untuk mengelakkan serangan tadi dengan satu loncatan ke samping kiri indera sambada langsung memukul lampu yang tergantung dengan telapak tangannya lampu padam dan kini ruangan menjadi gelap gulita segera suara gaduh terdengar lima orang serentak maju dengan senjata masing-masing di tangan menerjang indera sambada tetapi kiranya tidak mudah menyerang dalam kegelapan di mana semua kebetulan memakai pakaian serbah hitam satu sama lain bertuburkan bahkan ada yang terkena bacokan kelewang kawannya sendiri kerta gembong bersiul panjang dan nyaring serta menerjang keluar dengan pukulan yang dasyat ditujukan ke arah pintu pintu kaju jati yang kokoh segera hancur berantakan dan terbuka lebar semua itu hanya terjadi dalam sekejap metu saja semua segera mengikuti gerakan kerta gembong ketua rumah namun dua di antara orang-orang tadi yang segera jatuh tersungkur di depan pintu dengan tidak bernafas lagi dua buah taji yang dilemparkan indera sambada tepat mengenai kepala bagian belakang dari kedua orang tadi melesatnya kerta gembong seperti bayangan dalam kegelapan malam diikuti oleh surong golong menuju ketegalan pinggiran desa Trinil sesaat ketenudian menusul indera sambada dengan tidak kalah gesitnya kiranya untuk tanya jawab sudah tidak ada kesempatan lagi kerta gembong segera membalikan badannya dengan golok terhunus langsung menyerang indera sambada yang baru saja tiba mengejar demikian pula suranggala membantu menyerang indera dengan kelewangnya pertarungan sangit terjadi indera sambada sangat sibuk melayani dua musuhnya yang tangguh dan bersenjata dengan suara teriakan nyaring indera sambada meloncat tinggi untuk menghindari dua senjata yang menyerang dari arah yang berlawanan untuk kemudian jatuh di samping dengan demikian kini ia dapat melayani serangan serangah hanya dari depan dan samping tapi kerta gembong rupanya telah menduga akan maksud yang akan dilakukan oleh indera sambada dengan tidak kalah tangkasnya pula ia meloncat tinggi dengan goloknya membabat ke arah kepala indera kembali indera sambada menjadi sibuk dan segera ia merendahkan diri untuk menghindari serangan yang dilancarkan mengarah ke kepalanya dengan demikian kedudukan indera sambada kembali seperti semula yang mana ia harus melayani serangan-serangan musuhnya dari arah yang berlawanan lagi yaitu dari arah muka dan belakang kedudukan yang demikian itu kurang menguntungkan bagi kedudukan indera sambada namun ia tetap masih dapat melayani dengan tangan kosong untuk mencabut keris pusakanya dirasakan belum pada saatnya ia menyesal mengapa ia tadi tidak membawa kelewang ataupun tongkat kesempatan untuk menggunakan lemparan tajanya tidak ada karena datangnya serangan dari arah yang berlawanan itu sangat bertubi-tubi ditambah jarak antara keduanya sangat terlalu dekat benar-benar kerta gembong memiliki kemahiran dalam menggerakan goloknya gerakannya menyamai gerakan seorang perwira tamtama yang tangguh kini ia tahu sudah akan segi kekuatan dan kelemahan lawan indera sambada berniat menggempur suronggolo terlebih dahulu yang tidak begitu mahir dan tangkas dibandingkan dengan kerta gembong suronggolo hanya mengandalkan pada kekuatan dalam gerakan menggunakan kelewang untuk membabat serta memutarkannya sebagai perisai apabila diserang dalam pertempuran ia banyak mengeluarkan tenaga tidak seperti halnya dengan kerta gembong yang selalu menyerangnya dengan perhitungan-perhitungan yang cermat serta berbahaya seringkali gerakan golok kerta gembong hanya merupakan pancingan saja yang kemudian disusul dengan tendangan-tendangan yang dasyat atau pukulan tebangan dengan tangan kirinya disertai loncatan yang indah pertempuran berjalan dengan serunya kerta gembong bersiul nyaring lagi mengulangi panggilan kepada bawahannya dengan melancarkan serangan-serangan yang berbahaya namun agaknya ia menjadi heran setelah sesaat mengawasi kanan-kiri tidak ada anak buahnya yang datang ternyata niat Indra Sambada untuk lebih dahulu menggempur Suronggolo tidak mendapat kesempatan dan tidak mudah pelaksanaannya sebagaimana ia perkirakan lebih dahulu tiap kali ia akan menerjang Suronggolo golok kerta gembong selalu berkelebat menyerangnya dari arah yang tidak diduga tusukan golok kerta gembong kembali datang dari arah belakang yang cepat dilakukan oleh Indra Sambada dengan merendahkan badannya tetapi segera disusu lagi dengan tendangan yang dasyat ternyata tusukan goloknya hanya merupakan tipu belaka serangan semacam itu sudah dapat diduga dan mendapat perhatian Indra akan datangnya tendangan yang beruntun namun sekarang kiranya sukar untuk dielakan kerta gembong tertawa nyaring demi melihat serangan tendangan kakinya mengenai sasarannya dan bersarang di lambung Indra Sambada dengan jatuh berguling-guling Indra bangkit merapat dengan badannya Suronggolo yang sedang mengayunkan kelewangnya ke arah kepala lawannya kesempatan demikian tidak disiasiakan oleh Indra Sambada dengan pukulan pada pergelangan tangan kanan Suronggolo kelewang yang dipegang dengan eratnya telah terpental jatuh sejauh dua langkah dari tempat itu bersamaan dengan terpentalnya kelewang bayangan hitam berkelebat mendatangi dan langsung memukul Suronggolo dengan pukulan tongkat yang tepat mengenai kepalanya hingga Suronggolo jatuh terlentang untuk tidak berkutik lagi dalam saat yang sama kerta gembong meloncat surut ke belakang dan lari terus meninggalkan gelanggang pertempuran kerta gembong sadar bahwa tendangan yang diperkirakan dapat mematikan dan ternyata memang sengaja diterimanya dengan kekuatan dalam yang luar biasa sebagai gerak tipuan gerak tipu Indra Sambada ternyata hanya setengah berlindung karena gerak tipunya cepat dapat diketahui oleh lawannya pada waktu tendangan dari kerta gembong diterimanya Indra Sambada memang sudah mematek aji kesaktiannya Bandung Bondowoso yang disalurkan ke seluruh badannya untuk membuat dirinya kebal terhadap serangan pukulan-pukulan dan tendangan yang sudah diduga terlebih dahulu datangnya Indra Sambada segera meloncat mengejar larinya kerta gembong tetapi Kiae tunggul dengan tangkasnya melemparkan tongkat penjalinnya menghadang di depan Indra Sambada ternyata tongkat yang dilemparkan tadi tepat beradu dengan sebatang golok pendek yang meluncur dengan pesatnya ke arah Indra kiranya sambil berlari cepat kerta gembong melemparkan golok pendeknya ke arah Indra Sambada untuk mencegah pengejaran Indra Sambada terpaksa berhenti sejenak untuk mengelak ke samping dalam hati ia memuji ketangkasan Kiae tunggul dalam melepaskan tongkat penjalinnya dengan demikian terang sudah bahwa Kiae tunggul memiliki pula suatu ilmu yang tinggi dengan melihat jatuhnya dua benda yang berbenuran di udara tadi, Indra Sambada dapat mengukur pula akan kekuatan Kiae tunggul dan kerta gembong adalah seimbang kini jarak antara Indra Sambada dan kerta gembong telah lebih dari lima puluh langkah maka Indra Sambada segera melemparkan tajinya ke arah kerta gembong dengan kekuatan batin yang telah disalurkan lewat tangannya taji meluncur cepat, berkelebat sepintas dalam kegelapan namun kiranya kerta gembong telah waspada akan datangnya bahaja dari belakang golok panjang disabetkan dengan berpusingan sambil terus lari dengan membongkok suara beradunya tajah dan golok yang tepat berpapasan terdengar nyaring Kiae tunggul maju mendekati Indra Sambada dan mengambil tongkatnya yang jatuh di tanah ia memegang lengan Indra dan tangan kanannya menunjuk ke arah larinya kerta gembong dalam kegelapan lihatlah, nakmas! ada bayangan baru yang muncul mengejar kerta gembong siapakah dia, Pak? Indra menyahut dan bertanya bukankah kita hanya berdua, saja titik? tapi jarak dua bayangan yang sedang kejar mengejar itu agak jauh sangguh pun jarak antara keduanya terlihat makin dekat tiba-tiba sampai di ujung desa kerta gembong meloncat tinggi dan kemudian, ternyata ia telah menaiki kudanya yang ditambatkan di kegelapan di ujung desa tadi ia memacu kudanya dengan berteriak lantang tunggulah setahun lagi aku pasti datang kembali di sini suaranya jelas terdengar sebagai ancaman hanya tertuju kepada siapa, Indra Sambada tidak tahu Kiae tunggul dan Indra Sambada masih mengikuti larinya bajangan yang kedua sampai di ujung desa pula tetapi bayangan tadi kini hilang di kegelapan dan tidak meninggalkan bekas Kiae tunggul membisikkan kata-kata ketelinga Indra Sambada dengan pelan kemudian mereka berdua segera masuk kembali di desa Trinil dan memasuki rumah rusak yang ditempati oleh kakek-kakek waktu kemarin berdua mereka menjumpai kakek-kakek itu yang sedang duduk bertopang dagu dengan tongkatnya di tangan serta menggigil ketakutan mbah, apakah tadi tidak ada orang masuk kemari, Indra Sambada menegur tidak nak, yang saya dengari Allah keributan di luar sana tapi saya takut untuk melihatnya jawab kakek-kakek dengan kata-kata terputus karena ketakutan Kiae tunggul dengan Indra Sambada segera keluar lagi menuju ke rumah bekas tempat pertempuran tadi pun di situ sunyi sepi tak ada suara orang ataupun ringkikan kuda mereka segera memasuki halaman dan alangkah terkejutnya setelah melihat empat orang bergelimpangan menjadi mayat demikian pula keempat-empat kuda mengalami nasib yang sama seingat Indra, dalarn pertempuran tadi hanya dua oranglah yang menjadi korban lemparan tajahnya Indra Sambada memandang kepada Kiae tunggul dengan penuh curiga namun Kiae tunggul tiba-tiba menegur Indra ah ah, kuda-kuda itu sebenarnya tak perlu dibunuh, nak mas tetapi sudah terlanjur, gumamnya bukankah ini semua bapak yang melakukannya? Indra Sambada bertanya dengan rasa curiga ha, tak mungkin saya sekejam ini jawabnya tegas, mari kita kembali ke tempat kakek-kakek tadi mereka segera keluar halaman menyeberangi jalan desa menuju ke tempat kakek-kakek tadi yang sedang duduk menggigil ketakutan tetapi keduanya lebih lagi terperanjat, penuh dengan keheranan setelah mencarinya di dalam kegalapan di mana kakek-kakek tadi telah tidak berada di rumah itu mereka segera keluar rumah yang sudah tinggal separoh itu, menuju ke halaman belakang dan terdengarlah suara rintihan orang setelah didekati ternyata ada lima orang yang diikat kakinya dan tangannya dalam keadaan tidak sadarkan diri hanya seorang di antara mereka telah kembali sadar dan merintih kesakitan Kiae tunggul segera menyiramnya dengan air yang ditimbangnya dari perigi yang berada di lalaman setelah keempat lainnya sadar kembali, mereka mulai mengerang kesakitan di AA menggigil ketakutan minta diampuni kelima orang tadi setelah berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya menjadi perampok segera dilepaskan dari ikatannya dan disuruh pergi dari desa Trinil dengan membawa mayat-mayat kawan-kawannya serta mengubur kuda-kuda yang telah mati dari keterangan yang diperoleh dari kelima orang anggota perampok itu bahwa istri jajah dipakini berada di rumahnya Demang Jelageran mari kita pulang dahulu, nak mas nanti setelah kita beristirahat sejenak akan saya ceritakan dengan jelas persoalan yang rumit ini Kiae tunggul berkata waktu itu telah hampir fajar dengan janji Kiae tunggul itu Indra Sambada agak merasa lapang hatinya ia percaya bahwa teka teki yang selarna ini terkandung dalam hatinya akan dapat segera dipecah oleh keterangan Kiae tunggul itu sampai di rumah keduanya segera duduk berjajar bersama-sama mengatur pernafasannya untuk kemudian bersemedi lama mereka tenggelam dalam semedinya terlebih dahulu Kiae tunggul dan Indra Sambada melakukan sembahyang kepada Dewata Yang Maha Agung yang telah memberikan akan segala kemurahannya dan kemudian memulihkan tenaganya kembali mereka lalu merebahkan badannya untuk membiarkan syaraf-syarafnya dan jalan darah kembali tenang dan berjalan seperti keadaan sebagaimana mestinya memang bagi orang yang telah tinggi ilmu batinnya jika dikehendaki ia tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk istirahat dan memulihkan tenaganya walaupun telah lebih kurang sehari semalam tak mengasuh waktu itu waktu telah pagi orang-orang petani telah berada di sawah untuk mengerjakan tanahnya sedangkan orang yang pergi ke pasar-pasar desa telah pulang-pula para wanita dari petani-petani itu telah pula siap untuk berangkat ke sawah dengan renem bawah makanan dan minuman untuk merangsum kepada suaminya atau keluarganya yang sedang mengerjakan sawahnya dengan giat matahari dari timur memancarkan sinarnya dengan teriknya anak-anak kecil bermain-main di pekarangan dan ditegalan dengan asiknya marilah nakmas kita berangkai mencari ikan di Kalibengawan sambil nanti kuceriterakan rahasia yang selama ini menjadi tanda tanya bagi nakmas ia tunggu mengajak Indra sambada dengan membawa jaring dan kantong tempat ikan yang lazim disebut kenis mereka pergi menuju ke Kalibengawan dengan diikuti oleh sujud bersampan mereka bertiga menuju ke hulu sungai dengan pelan sebentar-sebentar Kiaya Tunggul melemparkan jaringnya yang mengembang seperti ingkaran jatuh di air dangkal di tepi dan kemudian ditariknya pelan-pelan untuk diangkat jaring yang berkembang melingkar dengan pelan menjadi kecil kembali dan melipat ikan-ikan kecil, wader dan sebangsanya berkelejutan di dalam jaring dan sujud membantu mengambil ikan-ikan itu untuk kernudian dimasukkan dalam kantong yang dibawanya yaitu kepis yang terbuat dari bambu yang dianyam Indra sambada mendayung sampan dengan pelan-pelan terus menyusuri tepi mengawan menuju ke hilir kini kantong ikan telah terisi hampir penuh tiga perempat dari kepis itu penuh dengan ikan yang bermacam-macam setelah mengawasi ke kanan ke kiri yang ternyata sepi perahu sampan segera dibelokan ke tepian dan Kiaya Tunggul segera memulai bicara nak mas Indra, kurasa sekarang telah tiba saarnya aku membuka rahasia yang aku pendam dan juga mengenai kejadian kemarin dulu itu kepadamu Indra sambada membetulkan duduknya dan mendengarkan dengan penuh perhatian sebetulnya aku telah mengenai si Kerta Gembong Kiaya Tunggul melanjutkan kata-katanya Kerta Gembong itu dulunya adalah bupati tamtama juga dari kerajaan pajajaran dan bernama Kertanata Kusumah terang bahwa baginya ada maksud-maksud tertentu dibalik memimpin rampok yang mengganas di daerah ini Semalam aku mengintai pula dari luar dengan jelas dari celah-celah gebiok untuk meyakinkan Ternyata yang telah aku dengar sejak waktu lama berselang itu benar Kiaya Tunggul menghela nafas panjang Jika Darnikian apa kira-kira maksud yang sebenarnya Pak, dan siapakah kakek-kakek itu yang serba aneh itu Indra memotong pembicaraan Sabarlah dahulu, Kiaya Tunggul menjawab Untuk menjawab pertanyaanmu itu Ceritanya sangat panjang Sewindu yang lalu sewaktu perang bubat yang menyedihkan itu terjadi hingga merupakan malapetaka bagi seluruh narap raja dan tamtama bahkan meliputi pula sebagian besar rakyat Banyaklah para perwira tamtama yang meninggalkan kota raja dan kini mereka berada di daerah Sumedang yang disebut orang gunungnya Lindung Mereka berkumpul di situ untuk menghimpun kembali kekuatan baru yang maksudnya untuk merebut kembali kerajaan pajajaran Tetapi ternyata kerajaan Majapahit telah lebih cepat menggantikan para pimpinan tamtama dan punggawa narap raja untuk menggagalkan maksud-maksud itu Punggawa narap raja dari kerajaan Majapahit yang memerintah daerah pajajaran itu ternyata dari sebagian diantaranya ada yang kejam dan menindas rakjatnya Rasa kurang puas dalam hati tiap-tiap para perwira tamtama yang memang sudah tertanam itu menjadi lebih melonjak lagi Namun ada pula diantara para perwira tamtama dan bekas narap raja pajajaran yang ingin mengetahui lebih dalam lagi sebelum menentang kekuasaan yang menindas daerah pajajaran itu Bahkan ada pula para perwira tamtama yang berpendapat bahwa perang bubat itu disebabkan adanya Durno-durno dalam istana kerajaan Majapahit jadi bukan atas kehendak baginda Raja Sanegara ataupun Gusti Patih Mangku Bumi Gajah Mada Kiranya para perwira tamtama masih terus akan melanjutkan usaha-usahanya itu hingga berhasil Mereka tidak mau berhenti sebelum mengetahui siapa Durno-durno yang berada di istana kerajaan Majapahit Dengan sebuayan mereka akan menuntut kembalinya daerah pajajaran Hal ini dapat dimengerti dengan adanya tindakan-tindakan dari para punggawa-punggawa yang ditempatkan untuk memerintah dari kerajaan Majapahit yang telah memeras dan menindas secara kejam di dalam daerah yang dikuasai Kiai Tunggul menceritakan dengan semangat yang bernyala-nyala dan kelihatanlah di wajahnya bahwa ia juga turut dendam pada punggawa-punggawa yang menyeleweng itu Karena tidak adanya perpaduan pendapat dalam hal pelaksanaan kera menentangnya kebijaksanaan kerajaan Majapahit yang semena-mena itu Maka para perwira tamtama yang mempunyai keberanian dan kecintaan terhadap tanah air dan rakyatnya bertindak sendiri-sendiri Ada yang bermaksud untuk membalas mengacau di daerah Majapahit dan ada pula yang bermaksud untuk membalas membunuh pada durno-durno yang berada di istana Namun ada pula yang mengambil jalan secara halus dengan berniat menyampaikan kepada baginda di kerajaan Majapahit Keadaan yang sebenarnya demi kepentingan rakyat banyak Tetapi maksud yang terakhir ini sukar dicapai sebelum menyelidiki lebih dalam lagi tentang kebijaksanaan kerajaan Majapahit yang sesungguhnya Dalam memperlakukan rakyat daerah bekas kerajaan pajajaran Dan pula tidak mudah untuk menghadap secara langsung kehadapan Sri Baginda Maharaja Raja Sanegara Jika diteliti keadaan dahulu sebelum perang bubat terjadi Hubungan antara kedua kerajaan dan hubungan rakyatnya itu sangat baik sekali Namun sekarang masing-masing terutama dari sebagian besar rakyat pajajaran telah menyimpan benih kedendaman yang mendalam terhadap rakyat kerajaan Majapahit Yang sukar dipadamkan Telah tiba saatnya aku sekarang akan membeber semua rahasiaku sendiri kepadamu dengan sejujur-jujurnya Sampai di sini Kiai Tunggul berhenti bicara sejenak dan mengawasi kembali kanan-kiri sekitarnya Untuk kemudian memandang tajam kepada Indra Sambada Nakmas Indra, sebagai muridku tentunya nakmas tahu apa yang kemaksudsan, Kiai Tunggul Melanjutkan ceritanya kembali, janganlah nakmas melihat dari kacamata sepihak Apabila hendak bertindak adil dan bijaksana demi kepentingan rakyat banyak Rakyat tak mungkin mau diajak bertindak yang bukan-bukan Seperti memberontak atau menuntut yang bukan-bukan apabila mereka diperlakukan wajar dan bijaksana oleh para punggawa yang menguasai Dan kurasa dengan jalan yang bijaksana dapat pula Kerajaan Majapahit menaungi Kerajaan Pajajaran Dengan mengangkat para bekas perwira tamtama dan para punggawa narapraja untuk ditempatkan dalam kedudukan yang wajar Tentunya dalam hal ini memerlukan penelitian dan penyaringan lebih dahulu terhadap kelakuan dan sifat-sifat para perwira tamtama dan punggawa narapraja tadi Aku jakin bahwa hubungan baik antara rakyat Pajajaran dan Majapahit akan terjalin pulih baik kembali Dan dengan demikian nama keagungan Kerajaan Majapahit akan lebih harum Rakyat akan dapat bersatu kembali dalam naungan satu bendera Kerajaan Majapahit seperti dahulu kala Apakah yang Bapak maksudkan itu, agar Kerajaan Pajajaran dihidupkan kembali, selain derasambada? Bukan, bukan dernikian maksud kunakenas, menjawab Kiai Tunggul dengan cepatnya Jika pemerintahan diserahkan kepada orang-orang Pajajaran sendiri Aku yakin bahwa ketenteraman dan kesejahteraan rakyat akan lebih dapat dicapai Hal ini tidak perlu dengan menghidupkan kembali Kerajaan Pajajaran yang telah musnah itu Dahulu Sri Baginda Raja menyerahkan putrinya untuk dipersunting oleh Sri Baginda Raja Sanegara Adalah dengan maksud mempererat hubungan kedua Kerajaan yang telah terjalin lama Dan rela pula untuk dinaungi di bawah satu bendera Kerajaan Tetapi kiranya ada durno-durno dalam istana, sehingga perang bebat terjadi dan sangat menyedihkan Tujuh tahun lebih aku tekun menyelidiki tata pemerintahan Kerajaan Majapahit Dan sekarang aku telah mengetahui dengan jelas Bahwa periagung-periagung pimpinan pernerintahan Kerajaan Majapahit pada umumnya bersifat ksatria dan arif bijaksana Demikian pula sifat Gusti Patih Mangku Bumi Gajamada yang lebih mendekati seorang Brahmana Atas dasar pengetahuanku ini, aku yakin bahwa apabila salah seorang periagung mengetahui keadaan daerah pajajaran yang sebenarnya tentu akan sependapat jungan usulku Hanya kepadamulah aku berani bicara terus terang, karena yakin bahwa nakmas yang dapat menyelesaikan persoalan ini dengan jalan penuh arif dan bijaksana Kiai tunggu berhenti lagi berbicara, untuk menunggu kesediaan jawaban Indra Sambada dalam hal ini Pak, kiranya hal ini tidak menyimpang dari tugas saya sebagai tamtama mengingat akan janji pasti panca setia tamtama yang telah menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasku Saya tidak berjanji akan berhasilnya ataupun tidaknya dalam menghadapi tugas baru yang dibebankan oleh Bapak Tetapi sudahlah menjadi kewajiban saja untuk melaksanakannya Hanya ada pertanyaan saya yang belum dijawab oleh Bapak Kiai Tunggul, siapakah sebenarnya Bapak Kiai Guruku ini, Indra menjawab dan mengajukan pertanyaan lagi, dan siapakah kakek-kakek kemarin malam yang aneh itu? Bagai ku tak ada alasan lagi untuk seialu menyembunyikan dan membohongi kepadamu Aku adalah bekas punggawanara peraja pula dari Kerajaan Pajajaran, Bupati di daerah Indra Maju Dan namaku yang sebenarnya adalah Wirah Adinata Sejak daerah ku diperintah oleh Bupati Tumenggung Prajarat maka, saya lalu meninggalkan Kabupaten Indra Maju dan menetap di Ngawi ini, dengan nama Samaran Kiai Tunggul Dengan bekal keahlianku dalam ilmu usada, saya dapat mengenal lebih banyak periagung-periagung dari Kerajaan Majapahit, dan telah tujuh tahun lamanya aku dapat bertahan tinggal di sini Maksud dan tujuanku telah aku utarakan padamu tadi, namun hingga sekarang belum memungkinkan untuk langsung menghadap-berhadapan dengan Baginda Maharaja Raja Sanogara ataupun Gusti Patih Mangku Bumi Gajah Mada Sekali lagi hanya Nakmas Indra lah yang menjadi harapanku dapat menyelesaikan maksudku, demi kepentingan rakyat banyak, dan demi keharuman nama kerajaan kita semua Majapahit Tentang kakek-kakek semalam, saya tidak banyak mengetahui Hanya menurut dugaanku ia adalah Kiai Pandan Gede, yang telah dijuluki oleh orang-orang dengan siluman ambek para amerta Dahulu tempat kediamannya adalah di Gunung Pandan tak jauh dari sini, namun sekarang orang tak tahu akan tempat tinggalnya yang tetap Dimana-dimana di waktu ada peristiwa-peristiwa yang penting ia selalu muncul Maksud dan tujuannya pun tidak banyak saya mengetahuinya Tetapi selama tujuh tahun aku berdiam di sini tak pernah mendapat gangguan dari Kiai Pandan Gede, bahkan ketemu saja baru kemarin malam itu Itu pun jika tebakanku benar Dulu saya khawatirkan bila rahasiaku akan bocor, dan ia bertindak terhadapku Namun kekhawatiranku itu kini telah hilang lenyap Karena orang-orang selalu hanya menceritakan tentang kebaikannya dari tindakan Kiai Pandan Gede dan kesaktian sebagai siluman yang dimilikinya Asia pernah berusaha menemuinja, tetapi sudah dua kali aku mendaki Gunung Pandan, tidak pernah dapat berhasil menemui Mungkin jika nakmas dapat menemuinya akan banyak manfaatnya dalam menunaikan tugasmu itu Kiai Tunggul bakuh henti lagi sejenak Kiranja panas teriknya matahari yang menyinari langsung dari atas kepalanya mengganggunya Sebentar-sebentar ia menyekap peluhnya Indra Sambada mendengarkan cerita Kiai Tunggul dengan saksama Kalimat demi kalimat diperhatikan dengan sungguh-sungguh Sedangkan sujud lama-lama duduk terkantuk dengan sendirinya Setelah puas mereka bercakap-cakap dengan tiada gangguan Maka mereka bertiga kembali pulang Dengan sampannya mengikuti mengalirnya air kali bengawan Dalam perjalanan pulang tidak banyak yang mereka bicarakan Karena masing-masing terbawa dalam alam lamunan mereka sendiri Hanya sujudlah sebentar-sebentar mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan kepada Kiai Tunggul Karena ia kini tahu pula bahwa ayah angkatnya sebenarnya adalah seorang bekas bupati Diam ia pun turut mengikuti jalan ceritanya Tanda bintang Sedang ia duduk bersemadi memuji akan kebesaran yang maha agung Serta mohon penerangan dan kekuatan padanya Demi untuk mengabdi pada kerajaan dan rakyat Terdengar suara ketukan pelan tiga kali dari dinding kayu yang berada di belakangnya Indra Sambada setelah mengambil keris pusakanya yang berada di bawah bantal Segera keluar lewat pintu belakang untuk tidak mengganggu seisi rumah yang sedang tidur nyenyak Malam itu telah tengah malam Cuaca gelap, awan hitam menggantung di angkasa Di sela-selanya memancar bintang-bintang dengan sinarnya yang pudar Tak kuasa sinarnya menembus tebalnya awan yang menghalang Angin basah meniup dari selatan, membuat segarnya badan Jangan pelan ia menutup pintu belakang kembali dan berjalan dengan penuh kewaspadaan Menuju ke arah suara ketukan yang tadi didengarnya, dengan hati yang berdebar-debar Tetapi alangkah ranya setelah didatangi, ternyata tidak ada seorang manusia Keadaan di sekitarnya sunyi sepi Ia segera bertindak pelan memasuki kandang sapi dan memeriksa dengan teliti pula Di dalam dan di kolong pedati Namun tidak nampak juga apa yang dicarinya Kembali ia berdiri di tengah-tengah pekarangan serta mengawasi ke arah atas pohon-pohon yang rindang Tetapi ternyata dahan serta rentingnya sedikit pun tidak bergerak Dengan tangkas ia meloncat naik ke genteng dapur Dan berjalan mengikuti membujurnya wungan Pun di situ kelihatan sepi, dan tidak ada bekas tanda-tanda injakan orang Ia segera turun kembali dengan rasa penuh keheranan Suara ketukan tadi walaupun pelan tapi terdengar jelas olehnya, tidak mungkin ia salah dengar Kini ia berdiri seperti patung di kegelapan malam yang sunyi itu Hanya suara air yang deras mengalir dari Kali Bengawan terdengar semakin jelas seperti tak pernah merasa lelah dan jemuh Tiba, tiba tergerak rasa hatinya untuk pergi ke tanggul tepi Kali Bengawan Kakinya melangkah mengikuti suara hatinya Kini ia telah berdiri di Tebing Kali Bengawan Mengawasi ke kanan-kiri sejauh ia dapat memandang menembus di kegelapan malam Tetap tidak ada tanda-tanda berkelebatnya bayangan manusia Ia berjalan pelan rendah nyusuri Tebing ke arah utara Setelah merasa lelah berjalan menyusuri Tebing Kali Bengawan Ia duduk tenang di atas rumput yang tumbuh lebat di atas tanggul Ia tengah memikirkan nasib ibunya Martinem dan nasib rakyat di daerah pajajaran yang menurut Wiria Hadinata Hidup dalam penderitaan Sedang ia tenggelam dalam lamunan disertai dengan hayalan yang melantur Tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya Tumenggung Indra, lekas pulang dan berangkatlah segera ke Leng Gunung Sumbing Tanda pisah M Begitu suara itu lenyap, bayangan orang bertongkat di seberang kali Bengawan berkelebat dengan pesatnya menjauhi ke arah barat Tak mungkin ia mengejar untuk mengetahui lebih jelas siapa orang itu Dan demikian tak ada jalan lain kecuali ia harus mengikuti perintah suara itu Melihat berkelebatnya bayangan tadi adalah orang bertongkat, maka tak ada lain rabaannya kecuali Kiai Panden Gede Tetapi apa maksudnya ia harus pergi ke Leng Gunung Sumbing Dan pula kesempatan untuk bertanya menjelaskan tak diberinya Leng Gunung sebelah manakah yang dimaksud oleh Kiai Panden Gede tadi? Tanda tanya Penasaran akan rasa ingin tahu ia cepat berjalan laksana bayangan berkelebat di tengah malam menuju ke rumah Dengan tangkas ia melompati pagar bambu yang mengelilingi halaman untuk kemudian menuju ke pintu depan dengan langkah yang penuh kewaspadaan Karena mendengar adanya suara percakapan yang ramai di dalam rumah dengan diselingi suara tangis anak terisak-isak Ternyata pintu pun tak tertutup rapat dan lampu minyak di dalam rumah menyala terang Kini rasa cemasnya hilang seketika setetah melihat Kiai Tunggul bersama Nyai Tunggul sedang duduk berdampingan Menghadapi seorang perempuan yang dikerumuni oleh Martiman dan Martinem Martinem duduk di pangkuan orang itu sedangkan Martiman dalam pelukan menyandarkan badannya dekat-dekat ke dada orang perempuan tadi Indra Sambada melangkah masuk rumah sambil membungkukan badannya tertuju kepada orang perempuan yang tak dikenalnya Ia segera mengambil tempat duduk di sisi Kiai Tunggul Dengan datangnya Indra Sambada, percakapan tadi berhenti sebentar, dan kini Kiai Tunggul bicara tertuju kepada Indra Nakmas Indra, harap kenalkan dahulu pada tamu kita ini, ia adalah Nyai Jaya Dipa ibunya Martiman Indra segera membetulkan duduknya, sambil menganggukan kepalanya, kenalkan Mbak Yu Saya Indra Sambada anak kemenakan Kiai Tunggul, kata Indra dengan penuh sopan, yang disambut oleh Nyai Jaya Dipa dengan anggukan kepala pula sebagai balasan untuk menghormatnya Menurut katanya, datang ma kemari diantarkan oleh seorang kakek-kakek bertongkat Kiai Tunggul melanjutkan bicaranya, dan nakmas tadi dari mana? Apakah tidak ketemu dengan kakek-kakek itu? Tanya Kiai Tunggul kepada Indra Saya tadi dari tanggul mengawan situ, pak Tapi tidak berjumpa dengan siapapun jawab Indra singkat Coba anak Jaya, teruskan ceritamu tadi, biarlah nakmas Indra ini turut mendengarkan Bagair nana kakek-kakek dapat menolongmu Kiai Tunggul kembali mempersilahkan Kiai Jaya Dipa untuk melanjutkan ceritanya yang terhenti Setelah saya berada di kamar yang pintunya tertutup dari luar, di kademangan jelagran Dari sela-sela papan pintu itu saya melihat banyak sekali orang-orang yang berkumpui di situ Mungkin kira-kira ada dua puluhan, termasuk yang membawa saya Menurut percakapan mereka yang dapat saya tangkap, saya hanya akan dititipkan selama tiga hari Dan setelah itu entah mau dibawa kemana lagi oleh orang yang kasar itu Oleh demang jelagran dan istrinya saya diperlakukan baik-baik, tapi selalu saya menangis bersedih hati Teringat kepada anak-anak saya yang nasib kelanjutannya tak ku ketahui Tentunya Pak Kiai dan Ibo Nyai ataupun si Adi dapat membayangkan betapa kesedihan yang sedang menimpa diriku itu Nyai Jaya Dipa berhenti sebentar sambil mengusap air matu yang mengenang di pelupuk matanya dengan ujung bajunya Bapaknya anak-anak dibunuh, saya dibawa tak tahu akan kemana lagi Sedangkan anak-anak saya yang masih kecil ditinggalkan tak ada yang memperdulikan nasibnya Kembali ia berhenti bicara sambil menahan isaknya Maka saya sangat berterima kasih kepada Kiai, Siadi maupun Bunyai yang telah dengan susah payah sudi merawat anak-anak saya Semoga Dewata Agung melimpahkan karunia yang setimpal akan jasa Bapak Kiai sekeluarga itu Setelah malam ketiga tiba, kawanan rampok datang kembali di kademangan Jelagran, dipimpin oleh orang yang sangat kasar itu Dari percakapan mereka baru saya dapat mengetahui bahwa nama orang yang kasar itu adalah Suronggolo Semakin menggigil seluruh badanku karena ketakutan Nama itu telah tersohor di mana-mana sebagai orang yang sangat kejam Suronggolo hanya sebentar singgah di kadernangan Jelagran, dan katanya mau berangkat lagi menuju ke desa Trinil Pesannya kepada demang Jelagran dengan jelas dapat ku dengarkan, nanti malam menjelang pagi setelah pertemuan dengan pakerta gembong Saya kemari pagi dan mengambil simpanan saya, yang dimaksudkan simpanan, tentulah diriku ini Hatiku berdebar-debar, nafasku terasa sesak, setelah mendengar percakapan itu, namun apa dayaku? Ingin aku membenturkan kepalaku ke dinding-dinding kaju jati itu Tetapi teringat kembali akan anak-anakku yang aku tinggalkan Sampai di sini ia menghela nafas panjang untuk kemudian melanjutkan ceritanya lagi Semalam suntuk saya tak dapat memejamkan mataku, tapi merasa heran hingga fajar pagi orang yang kasar itu tidak nampak datang kembali Den demang kelihatan gelisah juga Wajahnya kelihatan kusut dan pucat Saya dapat menduga tentu ada hal-hal yang terjadi atas dirinya para perampok Harapanku untuk dapat menyelamatkan diri dari noda timbul kembali Sungguh pun belum tahu apa yang telah terjadi Tiba-tiba datang lima orang langsung masuk ke dalam dan kembali pintu kamarku ditutup rapat-rapat dari luar Saya hampir jatuh pingsan, karena mengira bahwa Suramenggala dan kawan-kawannya telah datang kembali Harapanku kini terbang seketika Yaya Tunggul dan Indra Sambada mendengar dengan penuh perhatian dan sebentar-sebentar menganggu-anggu kan kepala mereka Sedangkan Yaya Tunggul tak henti-hentinya mengeluarkan suara gersahnya, sambil mengusap air mata Kembalinya Yaya Jaya dipamlanjutkan ceritanya Tetapi setelah saya dapat menguasai diriku kembali Saya menilingkan dengan seksama akan percakapan mereka yang setengah berbisik itu Ternyata tak dapat ku dengar banyak, hanya jelas bahwa suramacan tidak ada di antara lima orang itu Ku dengarkan dan demang jelagran mengumpat dan mengumam pada orang-orang itu Jika saya ada, tak mungkin itu terjadi, hanya kata-kata itulah yang dapat dengan jelas ku dengar Pada hari siangnya pintu kamarku dibuka, dan saya diajak makan buku sama dan demang Tapi istrinya kelihatan tak berada di rumah Ternyata dan demang itu juga orang Berhidung belang pula Sudahlah, daripada kau diambil suronggolo, kan lebih senang kalau saya kawin saja, kata dia kepadaku Saya tak menjawab hanya terisak-isak menangis ingat anak-anakku kembali Kiranya ia dingin saja tak memperdulikan kesedihanku Sudah tak usah nangis dan lekas masuk kamar kembali, bentaknya kepadaku Makanan yang disediakan tadi sedikit pun aku tidak menjamahnya Baru saja aku bangkit akan masuk ke kamar, istrinya dan demang telah kelihatan datang Dan dalam hatiku, saya mengecap syukur kehadlirat Dewata yang Maha Agung akan kemurahannya Karena dengan demikian, tak dapat terjadi sesuatu atas diri saya Kembali tangis ku terisak-isak tak dapat ku tahan setelah berada di dalam kamar Akahan nasib apa yang sedang ku alami ini Tapi tak lupa aku selalu sembahyang kepada Dewata Semoga saya dan anak-anakku dilindungi olehnya Dan kiranya Dewata mendengarkan tangis ku Jaaah, bapak Kiai sekeluarga yang menjadi perantaraannya Ia terhenti lagi dan menghela nafas panjang Lalu bagaimana Mbak Kiu dapat lolos dari kademangan jelagran itu? Indra memotong dengan tak sabar Inilah yang akan aku ceritakan sekarang adi Nyai Jaya Dipa menjawablah menidurkan Martinem yang ternyata telah tidur nyenyak di pangkuannya di atas balai-balai sisinya Sedangkan Martiman juga telah berulang-ulang menguap karena kantuknya Martiman segera turut merebahkan dirinya di sisi adiknya dan tak lama kemudian kedua anak tadi tidur dengan nyenyaknya Nyai Jaya Dipa melanjutkan ceritanya waktu itu telah tengah malam Sedang dendemang duduk di pendapat dengan dua orang Entah peronda entah kebayannya Mendadak ketiga Tiganya jatuh tersungkur dengan suara jeritan pendek tertahan Kemudian pintu kamarku terbuka Dan di hadapan saya berdiri seorang kakek-kakek yang bercelana hitam tak memakai baju atas Dengan tongkatnya mendekati saya lekas ikut aku Keluar, katanya singkat Dan seperti didorong oleh kekuatan gaib Saya mengikutinya dengan setengah sadar Di luar rumah kademangan Orang-orang penjaga kademangan semua bergelimpangan di tanah Mati ataupun pingsan Saya tidak mengetahuinya dengan jelas Untuk menanyakan pada kakek-kakek itu Rasanya mulutku pun seperti tersumbat Nyai Jaya Dipa berhenti lagi dan memejarkan matanya sesaat Seolah ada yang diingat-ingat kembali Aneh, aneh Indra Sambada berkata kepada dirinya sendiri Lalu selain kakek itu, apa ada? Orang lain yang berada di situ tanya Indra kemudian Tidak ada, jawab Nyai Jaya Dipa Yang ada ya hanya kakek-kakek itu Entah kalau orang-orang yang menghajar Den Demang Serta kawan-kawannya tadi sudah pergi terlebih dahulu Saya tidak tahu Saya ditarik lari keluar oleh kakek-kakek tadi Dalam keadaan setengah sadar Dan selanjutnya saya tak ingat lagi Tau-tau saya diturunkan dari gendungan pundaknya di depan pintu ini Setelah saya sadar kembali Ia membisikkan ke telingaku Bahwa rumah ini rumahnya Kyai Tunggul yang menolong anak-anakku Dan supaya segera aku mengetuk pintunya Baru saja aku mengetuk pintu depan itu Yang segera kemudian dibukanya oleh Pak Kyai sendiri Ternyata kakek-kakek yang kuduga berada di belakangku itu telah menghilang Maka itu tadi setelah pintu dibuka oleh Pak Kyai saya kembali jatuh pingsan karena ketakutan Ya, nak mas Tadi saya juga terperanjat karena begitu pintu saya buka Ada orang perempuan yang jatuh tersungkur ke dalam Untunglah ibumu Nyai cepat menolongku dengan merembawa air yang kemudian kuminumkan Kyai Tunggul memperkuat cerita Jayadipa Jadi terangnya, yang menolong saya tadi mungkin memang bukan orang Tetapi siluman yang baik hati, di Nyai Jayadipa menegaskan Nyai Jayadipa bertubuh sedang seperti lazimnya wanita-wanita daerah itu Namun potongan badannya Ramping gangnya yang ramping pula, nawon kemit, dan buah dadanya yang padat Raut mukanya bulat telur, dengan sepasang alisnya yang tipis mekelengkung Matanya agak sipit bening berseri-seri Rambutnya hitam lebat dan pajang, sungguhpun waktu itu kelihatan kusut tidak disisir Bicaranya lantang, tapi sedap didengar memikat hati, dengan mulutnya yang mungil Kulitnya kuning kemerah-merahan Usianya kurang lebih 22 tahun Kiranya ia adalah perempuan yang cantik terkenal menjadi buah bibir selalu di sekitar daerah itu Di luar dari kejauhan, suara ayam jantan mulai bersaut-sautan di kandangnya masing-masing Yang kemudian suara itu semakin mendekat, karena sautan ajam jantan yang berada di sekitar rumah Dan sebentar kemudian disusul suaranya orang-orang yang sedang menimbair dari perigi Dan suara orang-orang menyapu pekarangan masing-masing Hari telah fajar pagi Sudahlah Nakjaya, Nyai Tunggul turut bicara, tinggallah di pondoku ini dengan anak-anakmu Sambil menenteramkan hatimu yang sedang risau itu Dan biarlah Pak Kiai nanti yang menengoknya rumahmu itu Berkata demikian Nyai Tunggul berpaling kepada Kiai Tunggul untuk menanti usul pendapatnya Ia, sebaiknya Nakjaya menuruti akan nasihat ibu monyai Biarlah nanti aku dan Nakmas Indra menengok di Trinil Kiai Tunggul berkata Indra Sambada diam tak turut bicara Ia masih mengagumi akan keluaran budi dan kesaktian Kiai Pandan Gede Pun ia masih memikirkan akan keberangkatannya ke lering gunung sumbing Mengikuti perintah Kiai Pandan Gede yang tidak jelas tadi Tanda Bintang Bagian 3 Matahari mulai kelihatan nampak di sebelah timur Sinarnya memancarkan cahaya yang indah, merah membarah, kuning keemas-emasan Namun sayang agak terhalang oleh gunung merbabu yang berdiri megah laksana raksasa yang sedang duduk bersema di Langit cerah menambah resapnya pandangan Burung-burung terbang simpang siur di angka, ak lengan tak henti-hentinya ke arah semua penjuru, sambil berkecau Banyak pula yang hinggap di dahan pohon-pohon rindang dengan bersiul-siul nyaring, merupakan irama alam di waktu pagi Seolah-olah mereka sedang mengecapkan syukur kepada Yang Maha Agung, akan kebesarannya Hawa pagi terasa segar Angin meniup talan, dan daun dua daun kering jatuh bertebaran di tanah Lama-lama sinar cahaya merah kuning keemasan tadi naik di ketinggian, dan kemudian nampak terang-benerang Sang surya menerangi seluruh alam dengan teriknya Dua orang muda sedang bertempur dengan serunya melawan tiga orang, yang menilik usianya tak sebanding Demikian pula jika dilihat senjata-senjata yang digunakannya Seorang di antara orang muda tadinya bersenjatakan tongkat penjalin sebesar ibu jari dan sepanjang setengah depa, melawan dua orang yang bersenjatakan kampak dan sepasang golok pendek Seorang lagi kelihatan lebih muda bersenjatakan kelewang, melawan orang setengah tua bersenjatakan cemeti di tangan kiri dan keris di tangan kanan Namun pertempuran berjalan seru dan seimbang Ternyata dua orang muda tadi tetap dapat melayani tiga orang setengah tua dengan tidak terdesak Panas teriknya matahari yang sedang memancarkan cahayanya tak mengganggu sama sekali jalannya pertempuran di tengah hutan dekat Dukuh Kapuan Di lembah sebelah barat Gunung Merbabu Kira-kira jarak lima puluh langkah dari tempat pertempuran tadi Duduk seorang gadis tanggung berusia kurang lebih lima belas tahun bersandar di pohon Dan sebentar-sebentar menutup mukanya dengan kedua belah tangannya Serta mengeluarkan suara jeritan yang nyaring mengikuti jalannya pertempuran Adi Rimang, awasah betan cemeti, jaka wulung memperingatkan adiknya Ternyata dalam bertempur melayani dua orang Masih sempat juga ia memberikan petunjuk-petunjuk kepada adiknya jaka Rimang Yang diperingatkan segera meloncat dengan tangkas ke samping kiri Dengan diiringi bacokan kelewangnya ke arah datangnya cambukan cemeti tadi Tapi orang setengah tua yang memegang cemeti di tangan tak kurang tangkasnya Ia segera membatalkan cambukan dan meloncat surut ke belakang Untuk kemudian mendesak lagi maju dengan serangan-serangan tusukan keris Ke arah lawannya yang berbahaya Kembali suara jaka wulung memperingatkan adiknya Awas, susulan tendangan, pertempuran berlangsung terus dengan serunya Jaka wulung berusia kira dua-dua puluh tahun Berbadan kokoh tidak tinggi atau disebutnya sedepah Warna kulitnya hitam kemerah nerahan Matanya agak cekung dengan sinar pandangannya yang tajam Raut mukanya mendekati bulat dan bersih berwibawa Rambutnya hitam lebat sedikit berombak Dan lepas terurai sampai ditengkutnya Pita hitam selebar tiga jari yang melingkari kepalanya Diikat di kepala bagian belakang Pakainya lurik hitam tenunan sederhana Dengan sarung tenun pula yang dilipat di perutnya Untuk tidak menghalang gerakannya Lengan-lengannya kokoh berotot Namun geraknya sangat tangkas dan ringan Menunjukkan bahwa ia telah menguasai ilernu pembelaan diri Yang mendekati tingkat kesempurnaan Lawannya yang ak orang Bertubuh tinggi besar dengan raut mukanya yang kejam Kamis jenggot dan cambang baunya bertumbuh lebat Hidungnya melengkung seperti paruh burung hantu Ikat kepalanya lebar segitiga diikat ke belakang Menutupi rambutnya Kampak yang besar selebar satu jengkal di tangan kanannya Bertubi-tubi dibacokan ke arah lawan dengan ringannya Ternyata ia memiliki tenaga yang kuat Sesuai dengan bentuk tubuhnya Jubahnya dari sutra berwarna ungu Sedangkan seorang lagi bertubuh kurus tinggi dengan matanya melotot Raut mukanya panjang, berjenggot pula, tapi tak berkumis Rambutnya telah berwarna dua dan bertumbuh jarang botaknya di tengah-tengah kepala Ia tidak memakai ikat kepala Baju atasnya warna hitam dengan seret kuning keemasan pada lengan bajunya Dengan memakai celana hitam panjang sampai di bawah lututnya Dan berseret kuning sutra pula Kainnya dilipat dan diikatkan ke belakang Ia bersenjatakan sepasang golok pendek yang panjangnya masing-masing setengah hasta Di tangan kanan dan kirinya Dilihat dari pakaiannya tentunya ia adalah seorang narapraja Jakarimang memiliki bentuk dan raut muka hampir menyerupai kakaknya Hanya ia lebih langsing sedikit jika dibanding dengan bentuk tubuh kakaknya Usianya tak jauh berbeda pula, kira-kira 18 tahunan Pakainya sederhana dari tenun lurik hitam bintik-bintik merah Dan kainnya serupa pula Ia tak memakai pita untuk ikat kepalanya Tetapi memakai sisir panjang melengkung di atas kepalanya terbuat dari tanduk Keluang di tangannya menari-nari dengan tangkasnya Sebentar-sebentar merupakan serangan tusukan-tusukan Dan kemudian disusul dengan serangan babatan yang berbahaya ke arah lawan Yang sedang dihadapi adalah orang setengah tua dengan punggungnya yang agak bongkok Yang bersenjatakan cambuk pendek berguri dan sebilah keris di tangan kanannya Pakainya pakaian seragam menyerupai pakaian tamtama Berseret putih di atas dasar warna merah Ikat kepalanya seutas pita selebar dua jari berwarna merah diikatkan rat-rat ke belakang Serangan-serangan maut bertubi-tubi dilancarkan oleh kedua pihak Karena masing-masing ingin segera mengakhiri pertempuran dengan kemenangan di pihaknya Pertempuran tadi telah berlangsung lama melihat pada dahi masing-masing telah basah dengan air peluh Serangan-serangan kampak dari orang yang bertubuh tinggi besar selalu diiringi dengan bentakan-bentakan memekakkan telinga Namun ketenangan dan ketangkasan jakawulung membuat kampaknya selalu jatuh di tempat kosong Demikian pula serangan sepasang golok dari Panowu Gunung Pringraden Projo Pangarso Panowu Projo Pangarso dan Wong Sobojo kini telah mengeluarkan semua kepandainya dan memeras tenaga habis-habisan untuk menghadapi jakawulung yang hanya bersenjatakan tongkat penjalin itu Semula mereka berdua memandang ringan kepada jakawulung karena melihat usianya yang masih muda itu Sedangkan Wong Soboyo telah terkenal dengan kampak mautnya di sekitar daerah Gunung Pring Pun Panowu Projo Pangarso adalah orang terpandang di daerahnya Baik sebagai Panowu maupun sebagai guru pehatiak silat Ia terkenal juga sebagai Panowu yang berhidung belang dan selalu mengganggu ketentraman para gadis di daerahnya Tapi kiranya orang-orang banyak yang segan dan takut akan akibatnya apabila mereka meukai angi kehendaknya Lebih-lebih muigingat Wong Sobojo yang selalu mendampingi Projo Pangarso sebagai tangan kanannya Wong Sobojo sudah dikenal oleh seluruh penduduk Gunung Pring sebagai seorang yang kejam tak mengenal prikemanusiaan Tapi kini mereka kiranya telah ketemu dengan batunya Untuk mengelakan pukulan dan sodokan tongkat penjalinnya jakawulung saja telah memerlukan seluruh kepandainya dan tenaga yang dimilikinya Sebentar-sebentar mereka berdua meloncat surut ke belakang dan berjumpalitan Menghindari dukulan sodokan tongkat jakawulung yang berbahaja Ternyata ia makin lama mereka berdua semakin terdesak kedudukannya Kampak dan sepasang golok yang silih berganti menyerang tak pernah mengenai sasarannya Tetapi sebaliknya jakawulung sungguh pun dapat mendesak kedudukan lawan Belum juga dapat menundukan Tiap kali tongkatnya akan mengenai sasarannya segera ditarik kembali karena datangnya serangan senjata lawan yang berganti-ganti itu Pula ia seialu terganggu akan pemusatan pikirannya Karena terpaksa harus memperhatikan pula nada adiknya yang selalu terdesak dan mendapat serangan-serangan yang berbahaya Dengan menyerukan peringatan-peringatan tertuju pada jaka rimang Kampak berkelebat ke arah pelipisnya, sedangkan sepasang golok datang pula menyerang ke arah perutnya Jakawulung tak mau melangkah surut ke belakang tapi ia menjatuhkan dirinya dan berguling merapat mendekati lawan Bersamaan dengan gerakan itu tongkatnya disodokan ke arah perut Projopangarso Dengan tak kurang tangkasnya Projopangarso menangkis dengan golok berada di tangan kiri dan surut selangkah ke belakang Itulah yang dinantinantikan Jakawulung, ternyata gerakan tipuanya berhasil Cepat ia menarik kembali tongkat penjalinnya untuk kemudian berubah menjadi pukulan ke arah pergelangan tangan kiri Projopangarso Yang sedang menyulurkan tangan kirinya bersenjatakan golok untuk menangkis datangnya sodokan Pukulan tepat mengenai sasarannya Golok yang di tangan kiri terpental jatuh di tanah dengan diiringi jeritan ngeri tulang pergelangan tangan kirinya terasa patah dan tidak dapat digerakan kembali Sambil menjerit panruh Projopangarso melompat jauh ke samping kanan Secepat itu pula Jakawulung meloncat mengejar Projopangarso sambil menghindari datangnya serangan kampak dari Wong Soboyo Tiba-tiba pukulan tongkat ke arah Projopangarso yang hampir mengenai sasarannya segera ditarik kembali oleh Jakawulung dan melompat surut jauh ke belakang Karena mendengar suara jeritan adiknya yang dang bergelimpangan dengan berlumuran darah di paha kanannya Gijanti, anak gadis, tanggung yang bersandarkan pohon tadi, turut menjerit pula dan bangkit mendekati kakaknya yang sedang luka dan bergelimpangan di tanah Dengan satu lompatan Jakawulung telah menggagalkan serangan camhukan dan tusukan yang akan dilancarkan kedua kalinya ke arah Jakarimang yang sedang jatuh di tanah Bertepatan dengan adegan yang mendebarkan itu, dari balik hatu besar di belakang pohon kelima nagi janti tadi bersandar Melompat seorang pemuda dengan gayaan dia yang sangat indah, langsung berdiri di tengah antara Jakawulung dan Projopangarso Berhenti dulu, bentak Indra Samhada Apakah yang kalian perebutkan tanda tanya memang sebenarnya sudah sejak lama Indra Samhada bersembunyi di balik batu besar tadi Dan mengikuti jalannya pertempuran dengan Saksamna Tapi baginya serba ragu-ragu untuk campur tangan dalam pertempuran itu Jika menilik keadaan sewajarnya, ia harus membantu pihak Jakawulung dengan adiknya Akan tetapi jika ditilik bahwa lawan Jakawulung adalah petugas kerajaan Tentu retia ia harus membantu menangkap Jakawulung dan adiknya Karena dalam pertempuran yang seru itu ia tak dapat mengetahui sebab musabatnya yang sebenarnya Maka ia hanya melihat saja Tetapi kini Jakarimang jatuh terluka karena tusukan keris berbisa di pahanya Sehingga ia tak tega untuk melihat kelanjutan pertempuran yang tidak seimbang itu Lagi pula jika Jakarimang tak ditolong dengan cepat akan berbahayalah akibatnya Tidak seorang pun mau menjawab pertanyaan yang diajukan Namun bentakan yang berwibawa memaksa pertanapuran berhenti sesaat Hai anak muda, bederbah, tak perlu kau turut menghalangi maksudku Wong Soboyo menyahut dengan lantangnya Kini di pihaknya mendapat angin baru Setelah Jakarimang dapat ditundukan temannya Tentu saja dengan munculnya seorang lagi Mereka merasa sangat dongkol Berkata demikian Wong Soboyo sambil mengajunkan kampaknya ke arah Indra Sambadat yang berdiri Tegak Tetapi Indra Sambadat telah berpengalaman luas dalam menghadapi serangan yang tiba-tiba Dengan perasaan naluri yang telah dimiliki Indra Sambadat tidak bergeser sedikit pun Dan hanya dengan merendahkan badannya ke samping kanan dengan mukanya mendongak Tangannya bergerak cepat memukul dengan telapak tangan kanannya ke arah pundak lawan Yang segera melepaskan pegangan pada tangkai kampaknya Wong Soboyo melompat ke samping dan berdiri dengan terngana Demi kenyataan dalam segerakan saja kampaknya telah lepas dari genggamannya Demikian pula Projopang Arso segera membatalkan niatnya untuk menyerang Indra Sambadat masih berdiri di tengah-tengah mereka sebagai pemisah Hentikan dahulu pertempuran ini, katanya dengan pecenuh berwibawa Orang yang berpakaian seragam yang menyerupai tamtama tidak mau menghiraukan akan kata-kata Indra Sambadat Tadilah segera mengayun kakacambutnya dan kerisnya yang di tangan kanan Dan mulai bergerak menyerang pula Dengan tangkas Indra Sambadat mendahului melancarkan serangan tendangan dan disusul pukulan tinjunya Cepat penyerang menarik kembali tusukan kerisnya dan meloncat ke bekang Menghindari datangnya tendangan dan pukulan yang dasjat itu Kali ini Indra memang sengaja akan memperlihatkan simpanan kekenatannya Demi memudahkan berhentinya pertempuran Kekuatan yang telah terpusat di dalam batinnya disalurkan ke arah tangan kanannya Untuk kemudian mengepal dan melancarkan tinjunya dengan dasyat ke arah pohon jambu sebesar paha lebih Yang berdiri di belakang penyerang tadi Kiranya memang bukan orang yang bersenjatakan cemeti dan keris yang menjadi sasaran Indra Tak ajal lagi pohon jambu sebesar paha lebih segera patah dan tumbang Ranting dan daun-daun keringnya renandahului jatuh bertebaran di tanah Menyusul sesaat kemudian tumbangnya pohon dengan suara berderak Semua yang menyaksikan berdiri ternganga Baru kali ini mereka menyaksikan keampuhan tinju dari seorang yang masih semuda itu Kejadian itu hanya berjalan sebentar Karena dengan tak diduga-duga Panawul Projo Pangarso meloncat ke belakang untuk kemudian melarikan diri dengan kencangnya Wong Soboyo dan seorang temannya lari pula mengikuti tindakan Panawul Projo Pangarso Jika dikehendaki, kiranya tidaklah sukar bagi Indra untuk mengejarnya Tapi ia segera membalikan badannya dan mendekati Jakawulung yang sedang mengawasinya dengan cermat Sementara itu Jakarimang masih berbaring di tanah dengan mengerang kesakitan Dan di dekatnya, Giyanti duduk dengan memegang paha kakaknya yang luka sambil menangis Adik sekalian itu siapa? Indra memulai bertanya kepada Jakawulung Dan apa kesalahan kalian hingga dikejar-kejar oleh petugas kerajaan? Apakah Wong itu Gusti Tumenggung Indra? Jakawulung berganti tanya dengan tidak menjawab pertanyaan Indra Sambil masih memandangnya penuh perhatian Dari mana kau tahu bahwa aku adalah Tumenggung Indra? Indra menjawab dengan pertanyaan pula Gusti, maafkan terlebih dahulu bahwa kami tak segera memberi hormat sebagaimana lajaknya Berkata Demiklan Jakawulung segera duduk bersilah di tanah dan akan menyembahnya Tetapi Indra segera memegang kedua belah tangannya dan turut duduk di sebelahnya Aceh, tidak perlu kau memakai adat yang demikian terhadapku Seperti kau ketahui, bukankah aku sengaja menyamar sebagai petani desa saja? Indra Sambada berkata dan mengulangi lagi pertanyaannya Dari mana kau tahu bahwa aku ini Indra? Guruku pernah bercerita tentang Gusti Indra Sambada? Jawab Jakawulung Siapakah gurumu? Jika aku boleh mengetahuinya, Indra mendesak bertanya lagi Guruku adalah kiepan dan gede Dan menurut ceritanya, beliau pernah ketemu dengan Gusti di Trinil Jakawulung menjawab Dan yang terluka itu adalah adikku Jakarimang Dan Gianti adalah adikku yang paling bungsu Panggil saja untuk selanjutnya kakang pada saya Dengan demikian kalian membantu dalam penyamaranku Coba kulihat luka adikmu itu Berkata demikian Indra segera mendekati Jakarimang yang masih saja mengerang kesakitan Gianti tersipu malu menggeser duduknya ke belakang menjauhi Indra Jangan kau takut dan malu kepada kudi Anggaplah saya seperti kakakmu sendiri Indra berkata kepada Gianti dengan bersenyum Indra segera memegang paha kanan Jakarimang dan memeriksa lukanya dengan teliti Sekitar tempat luka kini telah menjadi bengkak dan berwarna hitam Terang, bahwa keris yang melukai paha Jakarimang adalah beracun Indra segera melepaskan gelang akar baharnya yang dipakai di pergelangan tangan kiri Untuk kemudian ditempelkan di tempat luka tadi Ternyata apa yang telah dikatakan oleh pendeta gurunya benar adanya Gelang akar bahar yang hitam mengkilat Kini menempel erat mcing yedot racun yang telah masuk melalui pembuluh-pembuluh darah Darah hitam bercampur hijau keluar menetes sedikit demi sedikit Tetapi kiranya pertolongan tadi telah terlambat datangnya Karena kini ternyata Jakarimang tak sadarkan diri dengan muka yang semakin hitam Dan suhu badannya menjadi panas membara Cepat Indra mengeluarkan sebuah pel merah yang berada di dalam boneka kecil terbuat dari emas Pel mana dengan tidak ragu-ragu lagi dimasukkan ke dalam mulut Jakarimang Dengan paksa karena mulut Jakarimang mulai terkatup rapat Jakawulung membantu memegang kepalanya Sedang Gianti mulai menangis kembali terisak-isak sambil memanggil beru yang ulang nama Jakarimang Biarkanlah, baringkan ia di sini Indra berkata kepada Jakawulung Dan tolong ambilkan air, perintahnya Baik Kakang, berkata dernikian Jakawulung segera bangkit dan lari menunjuki desa kapuan yang dekat letaknya dari tempat itulah kembali Dengan membawa tempurung yang telah berisikan air dari perigi dan diberikan kepada Indra Indra menuangkan air itu demi sedikit ke mulut Jakarimang Setelah itu, ia menempelkan mulutnya sendiri ke mulut Jakarimang dan meniupnya pelan Semua pusat tenaga batinnya dicurahkan napasnya yang kemudian ditiupkan ke mulut di Akak Yemaat Untuk membantu geraknya jalan pernapasan dan jalinan-jalinan syaraf Agar pelpenolak racun dapat masuk dalam pencernakannya Ternyata pertolongannya berhasil dengan memuaskan Pelan-pelan panasnya berkurang dan pernapasannya berangsur-angsur menjadi tenang kembali Indra istirahat sejenak sambil memperhatikan raut muka Jakarimang dengan penuh pengharapan agar segera sembuh kembali Jakawulung dan Gijanti duduk terpaku mengawasi wajah Jakarimang dengan hati yang berdebar-debar penuh kekhawatiran akan nasib Jakarimang Tetapi segera timbul harapannya kembali akan sembuhnya Jakarimang setelah ia mulai mengigau dan merintih-rintih merasakan sakitnya Benar-benar ajaib Akar bakar jatuh terlepas dari lukanya Sedangkan raut muka Jakarimang kini berangsur-angsur menjadi merah kembali Kini ia telah sadarkan diri dan mengawasi orang yang duduk di sisinya tak dikenal Tenanglah dulu, Adil Rimang Jangan banyak bergerak Lukamu sedang diobati oleh Kakang Indra Ah, Kowulung berusaha menenangkan adiknya Aku haus sekali, Kakang Wulung Jakarimang mulai berkata pelan Indra mengambil tempurung yang berisi air di sisinya dan diberikan pada Jakarimang Yang segera diminumnya Kini kau harus dapat menahan sakitmu sebentar, Adil Rimang Indra berkata padanya Luka dipahamu akan kukorek dengan pisau tajiku Berkata demikian Indra mengambil sebila taji yang berada di kantongan dan memegang paha yang terluka dengan tangan kirinya Sedang tangan kanannya yang memegang taji segera bekerja dengan tangkasnya Kembali Jakarimang mengerang kesakitan Tetapi oleh Indra tak didengarkan Bekal ramuan obat luka luar yang dibawanya Ditempelkan di tempat luka yang baru dikoreknya tadi Dan selanjutnya dibalut dengan sobekan baju yang diambilkan dari lengan bajunya sendiri Bagaimana sekarang rasa lukamu? Indra bertanya Tinggal rasa pedihnya Tetapi tak mengapa Kiraku saya telah dapat berjalan sendiri lagi Tapi siapakah kakang itu? Saja belum mengenalkan Jawab Jakarimang sambil pelan-pelan berusaha duduk Jakawulung menolong adiknya dengan memegang bahunya dan mendudukan Ja, ini, yang namanya Gusti Indra sambada Bagaimana Kiai Guru menceritakan berulang-ulang kepada kita dulu Jakawulung menyahut, menjelaskan pada adiknya Tetapi beliau tak mau dipanggil Gusti Dan atas perintahnya kita harus memanggilnya dengan kakang Indra saja Tetapi mumpung tak ada orang yang melihatnya Lekaslah menyembah dan berterima kasihlah padanya Kiranya jika tidak ada pertolongan dari beliau Kati telah tidak dapat ditolong lagi Jakarimang segera berusaha akan bersilah dan menyembah Tetapi Indra sambada cepat memegang bahunya serta berkata Tak usahkah susah-susah bersilah dan menyembahku Perhatikanlah lukamu sendiri itu Dan tidak perlu kau berterima kasih padaku Karena pelobat dan akar bahar yang kugunakan untuk mengobatimu adalah asal dari pemberian orang pula Saya adalah hanya perantara belaka Berterima kasihlah Dewata yang Maha Agung kemurahannya Baiklah kakang Indra tetapi saya tetap merasa berhutang budi selama-lamanya Kiranya jika kakang Indra tidak berada di sini Saya mungkin sudah tinggal nama saja Ingin aku memperlihatkan kesetiaanku mengabdi pada kakang Jakarimang menggagalkan sembahnya serta berkata dengan nada yang sungguh-sungguh Akaha, hal itu jangan dibicarakan sekarang di sini dan jangan pula memujiku beri ebihan Yang penting taat silah apa perintah gurumu Karena gurumu itu terkenal sebagai orang tua yang berambek para merta Sekarang yang ingin ku tanyakan, apa sebabnya tadi, adik-adik berdua bertempur melawan penggawa praja Indra melanjutkan dengan pertanyaannya kembali Begini, kakang Indra Saya bertiga sedang berjalan di cegatnya di persimpangan jalan di ujung desa Kapuan tadi Dengan ancarnan supaya saya berdua meninggalkan adik saya Gianti itu Penghinaan yang demikian memaksa saya bertindak Mereka bertiga saya layani sendiri, sedangkan Adi Rimang saya suruh melarikan Gianti di hutan di sini Tetapi saya tidak dapat lama bertahan, karena seorang di antaranya mengejar adikku itu Saya berlari mengikuti, sampai di tempat ini, dan kembali bertempur lagi Karena di sini banyak pohon-pohon yang rindang, saya merasa lebih aman akan adikku Gianti Segera iaku suruh jauh-jauh berteduh di pohon besar itu Dan kami berdua dapat menghadapi mereka bertiga dengan agak tenang Selanjutnya, kukira kakang Indra melihat dengan metu kepala sendiri dari balik sebuah batu yang besar itu Di mana kakang tadi bersembunyi, jaka wulung menjawab Untunglah, kakang Indra segera keluar dari persembunyian Jika tidak, mungkin saya bertiga ini telah menjadi korban keganasannya Memang jika menilik dari pakaiannya dan percakapan mereka Yang satu orang tadi adalah panu gunung pring tetapi saya tak dapat mengerti Mengapa seorang Punggawa praja, yang seharusnya nelindungi rakyatnya A bertindak demikian kejinya, jaka wulung menjelaskan Oh, begitu, Indra Sambada memotong, jika demikian, memang sepantasnya lah mendapat hajaran dari kita Sayang tadi adi jaka wulung tak mau menjelaskan duduk perkaranya padaku Kiranya kini banyak punggawa praja yang menyeleweng Menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan memuaskan diri sendiri Indra Sambada berhenti sebentar untuk memakai gelang akar baharnya kembali setelah dicucinya Dan kemudian ia melanjutkan bertanya Dan adi bertiga itu tadi dari mana dan akan kemana Kami berdua akan ke secang perlu mengantarkan adik saya yang bungsu itu Menjawab pertanyaan itu Jaka wulung sambil menunjuk ke arah gianti yang sedang duduk di sisinya Jaka rimang dengan muka tertunduk menahan rasa malu Maksud kami, ia akan kami titipkan kepada paman agar mendapat asuhan yang baik Setelah itu kami akan meneruskan perjalanan menuju ke lereng gunung sumbing memenuhi perintah Kiai Guru Kami bertiga tinggal di desa deles di lereng gunung Merbabu Sepekan yang lalu guruku datang dan memberikan perintah itu Jawab Jaka wulung dengan jelas Jika demikian, sebaiknya kita jalan bersama saja Itu kalau adi bertiga tidak berkeberatan Karena saya juga akan pergi ke lereng gunung sumbing memenuhi perintah gurumu yang aneh itu Dan terus terang aku tak tahu di lereng sebelah mana yang dimaksudkan Dan untuk apa, aku harus pergi ke sana Indra berkata mengemukakan usulnya Keng wulung, memang Kiai Guru itu seringkali bertindak aneh Mungkin yang dimaksud Kiai Guru juga dikali yang krik Sebagaimana beliau memerintahkan kita Sahut Jakarimang tertuju pada kakaknya Dan kemudian melanjutkan bicara tertuju pada Indra Buat kita bertiga kebetulan sekali Jika kakak Indra mau jalan bersama-sama kita Dengan demikian, tak akan lagi khawatir adanya gangguan di tengah jalan Bukankah demikian kakak ngulung? Jika hanya gangguan di tengah perjalanan saja Kiranya kakakmu Jakawulung tentu dapat mengatasinya Indra Sambada memotong pembicaraan Jakarimang Aku telah menyaksikan sendiri akan ketangkasan gerakan tongkatnya yang sukar mendapat tandingan Indra Sambada berkata memuji kepada Jakawulung Ah, kakang Indra ini pandai juga berkelakar menyindir orang Jakawulung menyahut dengan tersenyum Kata-kataku tadi bukan sindiran Tetapi sungguh-sungguh aku mengagumi akan permainan tongkatmu yang tunggal itu Indra Sambada menjawab dengan kejujurannya Pujian kakang Indra terlalu tinggi Buktinya, jika tadi tidak dibantu kakang Kami bertiga mungkin sudah tidak dapat meneruskan perjalanan Saya masih mengagumi akan kesaktian kakang Indra yang serba lengkap itu Kesaktian bertempurmu mungkin melebihi guruku, masih pula memiliki kesaktian mengobati orang yang mendekati ajalnya Kiranya cerita dongengan guruku itu benar-benar merupakan kenyataan Jakawulung membalas memujinya Tidak akan habis-habisnya jika kita saling merendahkan diri Mari kita berangkat sekarang, supaya malam nanti kita telah sampai di desa sebelah utara sana Kita berjalan pelan-pelan saja Indra berkata sambil bangkit berdiri Jakarimang segera bangkit pula dengan pelan-pelan dan dibantu oleh Jakawulung dan Giyanti Mereka segera meneruskan perjalanannya dengan berjalan pelan, mengingat akan luka yang diderita oleh Jakarimang Giyanti berjalan menggandeng tangannya Jakarimang di depan, sedangkan Indra sambada berjalan berdampingan dengan Jakawulung di belakangnya Dalam perjalanan, mereka berampat segera menunjukkan keakrabannya, tak ubahnya sebagai empat bersaudara sekandung Kiranya Giyanti adalah gadis yang selalu dimanja oleh kakak-kakaknya Setelah hilang rasa malunya, ternyata ia pandai bergurau dan pandai pula menggoda kakak-kakaknya dan Indra Wajahnya cantik dengan warna kulitnya hitam manis Bibirnya yang merah mungil selalu dihias dengan senyum kekanak-kanakan Matanya redup, dengan kerlingannya yang menggerahkan Rambutnya yang hitam panjang digelung dengan tusuk konde terbuat dari tanduk Subang bermata intan menghiasi daun telinganya, yang selalu gemerlapan karena gerakan kepalanya Lengannya berlenggang lemah gemulai dengan jari-jarinya yang halus meruncing Potongan badannya ramping dan padat berisi Bajunya lurik tenunan desa warna berongsong dengan berkain lurik pula berwarna merah Menambah indahnya, alangkah bangganya aku jika mempunyai adik yang demikian ini Kata batin Indra pada diri sendiri Kini ia diam merenung sambil berjalan karena terkenang kembali akan nasibnya Tak beribu, tak bersaudara dan jauh dari ayahnya Hidup sebatang kara terlunta-lunta dengan tidak bertujuan pasti Seandainya ia mempunyai saudara sekandung seperti Jaka Wulung ini, tentulah dapat ia mencurahkan sega ia kesedihannya Kini mereka berempat asik bercerita berganti-ganti sambil berjalan hingga jarak jauh yang telah ditempuhnya tidak terasa olehnya Jaka Wulung dan Jaka Rimang menjelaskan akan maksud kepergiannya mereka ke Lereng Gunung Sumbing di Dukuh Kaliyangkrik Atas perintah gurunya Kiai Pandan Gede, mereka berdua supaya Menyantrik pada wiku sepuh di padepokannya, untuk mencari tambahnya ilmu Menurut keterangan Kiai Pandan Gede, wiku sepuh adalah kakaknya Kiai Pandan Gede seperguruan Ia telah lama sekali bersecebunyi di padepokan Kaliyangkrik, dan tidak pernah mencampuri urusan masyarakat ramai Namanya dulu terkenal harum, jauh mengumandang titik sampai di kota raja Beliau dulu bernama Sidik Pamungkas dan oleh orang-orang lawannya dijuluki Yamadipati titik Kesaktiannya jauh di atas Kiai Pandan Gede gurunya Demikian mereka berdua menceritakan dengan semangat yang berjalan nyala Dalam hati Indra turut mengagumi pula, sungguh pun ia belum pernah kenal dengan wiku sepuh itu Akan kesaktian Kiai Pandan Gede si siluman aneh itu, ia telah merasa kagum Tetapi kini masih ada orang yang kesaktiannya jauh melebih Kiai Pandan Gede Bagaimana kesaktian wiku sepuh ia tidak dapat membayangkan Keinginannya untuk turut serta menyantrik padanya kini bertambah besar Tetapi, segera timbul rasa takutnya, jika seandainya ia tidak diterima sebagai muridnya Perasaan itu segera terhibur kembali dengan mengenangkan ajaran-ajaran guru pendeptanya Semua adalah kehendak dewata yang maha agung namun manusia harus perikstiar Kini semangatnya timbul kembali, setelah mengenang ajaran-ajaran guru pendeptanya Dan bukankan ia mencari ilmu untuk mengabdi pada kerajaan daur rakyatnya Jaka Wulung dan Jaka Rimang juga menjelaskan bahwa menurut kata-katanya Kiai Pandan Gede Kini dimana mulai timbul kerusuhan-kerusuhan yang bermacam-macam coraknya Di desa-desa banyak perampokan-perampokan dan maling, sedangkan di kota-kota banyak pemberontakan kecil-kecil Sehingga kewibawaan kerajaan mulai menurun karenanya Para penggawa narap rajam banyak yang mulai menyeleweng, bahkan tidak sedikit yang merangkul para perampok Demi keselamatan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mewah yang berlebih-lebihan untuk kepentingan diri pribadinya Memang hal ini telah dirasakan sendiri akan kebenarannya oleh Indra Sambada Sejak ia mengembara banyaklah hal-hal yang dialaminya dan diketahuinya Bahkan sering pula ia terpaksa turut campur turun tangan memberantas kerusuhan-kerusuhan yang dijumpainya demi pembelaan terhadap rakyat jelata Pengalaman-pengalaman ini merupakan tambahan ilmu pula yang tidak ternilai dalam melanjutkan pengabdiannya Setelah bermalam di sebuah desa kecil yang dilalui, mereka esok pagainya melanjutkan perjalanannya menuju ke Secang Yang dapat ditempuh selama satu hari berjalan kaki dari desa yang telah dipakai untuk bermalam Pada senjah hari mereka berempat telah sampai di Secang Dengan mudah mereka segera menemukan tempat kediaman pamannya Karena di desa itu pamannya adalah orang yang terpandang juga Ia adalah abdi dalam penggawa narap Raja merangkap sebagai lurah di desa Secang Pangkatnya Bekel dan nama lengkapnya Raden Bekel Jayangguno Ia dulu pernah mengabdi di kepatian di kota Raja sebagai abdi dalam jajar Dan karena kesetiaannya ia diangkat menjadi Bekel Lural Di tempat asalnya ialah desa Secang yang kini dibawahkan oleh Bupati Kebanjaran Agung Mataram Pak lurah Bekel Jayangguno usianya telah lanjut, mendekati tujuh puluhan tetapi masih kelihatan kuat, menilik dari jalannya tidak bertongkat dan tegak Rambutnya telah putih beruban, dan diikat ke belakang menyerupai gelung yang kecil Sedangkan di kepalanya melingkar sebuah sisir lebar yang lengkung terbuat dari tanduk Dahinya yang lebar telah pula kelihatan banyak kerutnya Wajahnya kuning bersih berkeriput Rasa rindu yang telah lama dikandungnya kepada anak-anak kemenakannya, kini dilampiaskan sepuasnya Karena sikap Indra Sambada yang selalu dapat menyesuaikan dirinya dimanapun dia berada Maka Pak Bekel Jayangguno memperlakukan tak ubahnya sebagai anak kemenakannya sendiri Sampai jauh malar mereka bercakap-cakap dan tak henti-hentinya, Pak Bekel Jayangguno menanyakan keadaan para keluarga yang berada di Deles Marbabu, terutama tentang keadaan ayah dan ibu Jaka Wulung sendiri Hanya Jaka Rimanglah yang segera mendahului istirahat sejak sore malam tadi, karena kakinya yang luka di pahanya dirasakan pegal dan sakit Giyanti setelah membantu bibinya di dapur kini turut pula mendengarkan percakapan yang mengasihkan itu Ibu bibinya yang telah lanjut pula usianya, merasa sangat bahagia dan bangga atas kemenakan-kemenakannya yang setelah dewasa ternyata kelihatan gagah perkasa itu, dan anak kemenakan putrinya yang cantik Sebentar-sebentar ia bangkit dari tempat duduknya, untuk melihat keadaan Jaka Rimang yang sedang berbaring Sifat-sifat keibuan yang penuh rasa kasih sayang terhadap kemenakan-kemenakannya, telah melekat padanya Pak Jayangguno beserta istri merasa sangat girang sekali dan mengucapkan syukur kepada Dewata Yang Maha Agung setelah Jaka Wulung mengatakan Bahwa kedatangannya ialah akan menyerahkan adiknya yang bungsu Giyanti agar diasuh oleh pam dan bibinya, yang memang tidak mempunyai keturunan Dulu pula Giyanti telah pernah dimintanya, tetapi karena Giyanti juga merupakan satu-satunya anak perempuan Maka oleh orang tuanya Jaka Wulung dipertahankan Tetapi pendirian itu kiranya kini tak dapat dibenarkan, karena apabila Giyanti hanya tinggal di desa pegunungan Tak mungkinlah akan mendapat kemajuan pendidikan yang layak bagi umumnya para wanita sebagai idaman orang tua Atas pesan Indra Sambada sewaktu di perjalanan, Jaka Wulung tak mau juga menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya, tentang siapa Indra Sambada itu kepada paman dan ibu bibinya Ia hanya mengatakan bahwa Indra Sambada adalah kakak angkatnya Sambil menunggu sembuhnya luka Jaka Rimang mereka tinggal di rumah Bekel Jayangguno lima hari lamanya Jaka Wulung, Jaka Rimang dan Indra Sambada setelah berpamitan kepada Jayangguno dan istrinya Serta memberikan pesan berupa petunjuk-petunjuk seperlunya kepada Giyanti Yang ditinggalkan di Secang, mereka berangkat meneruskan perjalanan dengan jalan kaki menuju lereng gunung sumbing Kepada pokan wiku sepuh di Kaliyangkrik Giyanti menangis terseduh-seduh dengan air metu bercucuran sewaktu kedua kakaknya dan Indra Sambada berpamit padanya Berulang-ulang Giyanti berpesan pada kakak-kakaknya dan Indra Sambada Agar mereka sering pergi ke Secang menjenguknya Demikian pula ibu bibinya, yang isak tangisnya pun tak dapat ditahan pula Memang di dunia itu tak ada yang kekal, kata Jayangguno menghibur Ada waktu bertemu, tentu pula ada waktu berpisah Semua itu adalah kehendak dewata yang maha agung Kita semua tak dapat menentang akan kehendaknya Maka ingatlah selalu akan kebesarannya Pesannya berulang-ulang, dan mohonlah selalu penerang dan petunjuk darinya Adegan demikian membuat semakin pedih rasa hatinya Indra Sambada Dan terkenanglah kembali akan kejadian sewaktu ia meninggalkan rumahnya kebanjaran Agung Bandawasa Serta semua petuah-petuah ayah serta guru pendeptanya Ia terkenang pula akan peristiwa sewaktu ia akan berangkat Menunaikan tugas menggempur bajak laut di Pontianak sebagai perwira tamtama Di balik kenangan-kenangan yang indah itu Perasaan sedih yang tak terhingga akan fitnah yang terkutuk Selalu mengejarnya Ya, kapan da akan dapat mencuci noda yang telah melekat itu Dapatkah kelak ia hidup bahagia dengan noda-noda yang masih tetap melekat padanya Tetapi dewata yang maha kuasa adalah maha pengasih Manusia hanya wajib berik setiar Namun ketentuan adalah dalam kekuasaannya perubahan raut muka Yang memancarkan rasa kesedihan itu selalu menjadi perhatian jaka rimang Maka dalam perjalanan menuju ke lereng gunung sumbing Indra Sambada selalu didesaknya untuk menjelaskan Kakang Indra, jaka rimang mulai menghibur sambil menanyakan pada Indra Aku selalu melihat pancaran kesedihan di wajah Kakang Gerangan apakah yang selalu membuat bangkitnya rasa kesedihan Kakang Indra? Sejak semula aku kenal Kakang Aku telah berjanji pada diriku sendiri Bahwa aku akan mengabdi selamanya padamu, Kakang Indra Kesedihanmu aku turut merasakan pula Apabila sekiranya tak menyinggung perasaanmu Dan aku dapat membantu meringankan dari tamu itu Sudilah Kakang Indra menjelaskan padaku Adi Wulung dan Adi Rimang Jawab Indra Sambada Sungguh pun Adi berdua dalam hatiku telah kuanggap sebagai adiku sekandung Tetapi mengenai kesedihanku ini sukar untuk ku jelaskan padamu Penderitaanku adalah hukuman atas akibat perbuatanku sendiri Tetapi apabila Kakang Indra hanya salah dalam perbuatan Apakah tidak dapat segera ditebus dengan perbuatan pula? Jakarimang mendesak Tidak mungkin karena perbuatanku menyalahi pada janjiku sendiri Dan bukan terhadap lain orang Itulah yang selalu aku merasa menderita Indra Sambada menjelaskan Keterangan Indra Sambada semakin sukar dimengerti oleh Jakawulung dan Jakarimang Tetapi jika tidak berkeberatan Ingin aku mengerti persoalanmu itu Kakang Indra, Jakarimang semakin mendesak Ingatlah Kakang, bahwa Kakang Indra bukan hanya sebagai Kakangku Tetapi juga sebagai guru dan pepundengku Karena desakan dari Jakarimang Maka Indra Sambada menceritakan kisah yang dialaminya dari awal hingga sampai akhir Jakawulung dan Jakarimang saling berpandangan Turut merasakan penderitaan batin yang dialami oleh Indra Sambada Terutama Jakarimang Bagaimana jika kita nanti minta petunjuk-petunjuk dari paman guru iku sepuh Jakarimang mengemukakan pendapatnya Hal itu memang sudah menjadi tujuanku Indra Sambada menyahut Tetapi apakah Kiai wiku sepuh berkenan menerimaku sebagai muridnya Itulah saya masih meragukan Aku rasa beliau akan bergirang hati menerimamu sebagai murid Karena beliau menurut guruku adalah seorang yang waskita Artinya dapat melihat jauh akan sifat-sifat ksatria yang dimiliki oleh Kakang Indra Jakawulung berkata Justru karena paman gurumu itu waskita Saya malah beranggapan sebaliknya Dapatkah beliau menerimaku sebagai murid dengan nodaku yang melekat pada jiwaku ini Indra membukai si hatinya dengan kejujuran Kakang Indra terlalu mendalam memikirkan kekeliruan perbuatan yang telah lampau Jakawulung berkata menghibur Bukankah pepatah mengatakan Tak ada orang yang sempurna Dan pula menurut pelajaran buruku Dewata yang maha agung itu maha pengasih sayang terhadap umatnya Apabila umat itu percaya penuh kepadanya Ya, katamu memang benar Tetapi perasaanku belum dapat tenang apabila belum mendapat petunjuk-petunjuk tentang bagaimana aku harus membersihkan nodaku Walaupun jiwaragaku kini ku serahkan untuk mengabdi sebagai tamtama Indra Sambada menjawab Dalam hati Indra Sambada berterima kasih akan Nasihat-nasihat Jakawulung dan Jakarimang pun ia memuji pula akan budi luhur yang oleh dua pemuda itu Sebaiknya kita nanti mengasuh dahulu setelah menyebangi kali progo Dan pada hari tengah malam menjelang fajar kita lanjutkan Supaya dapat sampai di padepokan pada pagi hari Dengan demikian kedatangan kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur nyenyak di malam hari Indra memberikan saran kepada Jakawulung dan Jakarimang Kami sangat menyetujui saran Kakang Indra Jawab mereka berdua hampir berbareng Dan juga kita akan mempunyai tenaga yang segar Sewaktu menghadap paman guruiku sepuh Setelah berjalan setengah harian mereka kini berjalan lebih cepat lagi Sambil asik bercakap-cakap Pada waktu senja sampailah mereka bertiga di seberang kali progo Kali progo sungguh lip pun lebar tapi airnya tak begitu deras Kali progo itu bermata air dari lereng-lereng gunung Bismo kemudian mengitari gunung sumbing dan mengalir ke selatan untuk kemudian bermuara di laut bebas Nuswantara di pantai selatan daerah Kabupaten Kebanjaran Agung Mataram Sawah-sawah dan tegalan membentang luas sampai gunung sumbing Dengan tanaman-tanaman polo wijau yang beraneka warna jenisnya dan sayur mayur seperti kobis dan sebagainya Desa-desanya terpencar jauh satu sama lain Ternyata daerah di sekitar seberang barat kali progo sampai di lereng-lereng gunung sumbing adalah merupakan daerah yang makmur dan sejahtera Berkat dari rakyat desa di sekitar itu yang sangat rajin akan mengolah tanah-tanah dan pemeliharaan ternak hewan-hewannya Walaupun letaknya daerah itu agak terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan ataupun tempat punggawa narapraja, tetapi selalu aman dan tenteram Setiap kali para perampok ataupun penjahat-penjahat lainnya mencoba masuk di daerah itu, selalu dapat digagalkan oleh murid-murid wiku sepuh yang bersemayam di padepokan Kaliyangkrik Setelah mereka beristirahat di sebuah gubuk di tengah tegalan bersama-sama dengan orang yang menjaga tanaman, maka sebelum fajar tiba, berangkadah mereka menuju Kaliyangkrik Dan waktu pagi hari mereka telah sampai di padepokan wiku sepuh Halaman muka padepokan itu sangat luas dengan tanaman kembang liar pegunungan beraneka warna dan pohon-pohon buah-buahan beraneka macam Halaman yang luas itu kelihatan bersih, dan tanam-tanamannya segar terpelihara Di tengah-tengah halaman padepokan bagian depan yang luas itu, ada berdiri sebuah pohon beringin yang rindang sebagai lambang pengayuman Padepokan itu terdiri dari Tiga bangunan rumah besar dengan pendapa-pendapa yang luas, berjajar semuanya menghadap ke utara Semuanya terbuat dari kayu jati yang kokoh kuat dan beratap genting Namun rumah yang di tengah-tengah semua tiangnya diukir dengan ukir-ukiran berbentuk kembang-kembang dan daun-daun yang indah sekali Di sebelah kiri dalam pendapa yang luas itu, kelihatan serakit gelamelan terbuat dari perunggu yang mengkilap bersih karena selalu terawat dengan baik Sedangkan di sebelah kanan dalam pendapa terdapat sebarak tempat duduk dari bambu yang sangat lebar hampir selebar seperempat pendapa Dengan digelari tikar anyaman dari mendong putih, yang umumnya disebut pula tikar pasir dan kelihatan sangat bersih Di dalam pendapa-pendapa rumah kanan-kiri, terdapat pula balai-balai serupa itu dan digelari dengan tikar pasir pula Sebelum memasuki ruang pendapa rumah tengah, ada sebuah kolam seluas kira-kira 10 langkah persegi, dengan airnya yang jernih sedalam selutut Kolam itu disediakan untuk mencuci kaki, sedangkan padasan yang selalu berisi air di samping kolam adalah untuk mencuci tangan dan muka bagi mereka yang akan memasuki ruang pendapa Sungguh pun rumah yang berada di samping kanan-kiri kelihatan sederhana dibanding dengan bangunan rumah di tengah, namun kiranya tidak kalah bersihnya Taman-taman di sekitarnya pun kelihatan teratur dan terawat baik Di belakang rumah pada pokan itu terbentang luas tegalan dengan bermacam-macam tanaman, dan sebagian besar ditanami jagung, kepetela, polo wijo dan sayur-sayuran Sedangkan sebagian kecil lainnya ditanami rempah-rempah bahan obat-obatan, seperti laos, lempuyang, temulawak, kelembak dan daun-daun obat-obatan beraneka jenis Di kalap pagi itu, Kiaiwiku Sepuh sedang duduk di balai-balai di ruang pendapa dengan lima orang muridnya yang telah diangkatnya sebagai pamong atau pemimpin-pemimpin Daripada murid-murid lainnya Muridnya semua ada 40 orang pemuda, dan tiap pagi hari mereka bekerja dalam tugasnya masing-masing bergiliran Ada yang sedang berlatih bela diri di halaman belakang, ada pula yang sedang bercocok tanam di tegalan dan ada pula yang sedang memasak ataupun mengatur balai rumah Wiku Sepuh usiannya telah mencapai 70-an, namun bentuk badan dan wajahnya masih kelihatan segar, seolah-olah beliau baru berusia sekitar 45 Badannya kokoh kuat dengan tingginya yang sedang Rambutnya terurai lepas sampai ditengkutnya Beliau tidak memakai ikat kepala Pakainya seperti pakaian petani biasa dengan celana hitam panjang sampai di bawah lututnya Tiga deret kerut keningnya kelihatan jelas Namun kulit mukanya kuning bersih agak kemerah-merahan dan tidak berkeriput Alisnya tebal dan telah putih pula Sinar matanya tajam dan memancarkan daya perbawah yang kuat Kelima pamong muridnya pakaiannya pun serupa seperti petani biasa Hanya mereka kelima-limanya memakai ikat kepala lebar segitiga dari tenun lurik sederhana, bintik-bintik kuning di atas warna hitam Mereka sedang duduk berjajar di hadapan gurunya Wiku Sepuh dengan muka yang tertunduk, mendengarkan petunjuk-petunjuk yang sangat berguna baginya Kelima pamong muridnya oleh Wiku Sepuh diberi nama masing-masing yang tertua Waspada Paniling, yang kedua Wasang Kapan dulu, yang ketiga Panyuluh, yang keempat Watangan dan yang kelima Landrian Waspada Paniling berusia kira-kira 40 tahun, dan dulunya ia berasal dari Banten Ia menjadi murid Wiku Sepuh sejak berusia 18 tahun, dan dulu ia selalu mengikuti pengembaraan Wiku Sepuh tak kalau Wiku Sepuh masih renama Sidik Pamungkas Waspada Paniling adalah murid kesayangan dari Wiku Sepuh, yang kelak diharapkan dapat menggantikan kedudukan Wiku Sepuh di Padepuakan Nama itu memang sesuai sekali dengan sifat-sifat yang dimiliknya Ia memiliki sifat ketenangan dan dalam tindakannya selalu cermat dengan penuh Perhitungan Bentuk tubuhnya tinggi agak kurus Ia jarang tertawa, dan ketawanya pun hanya merupakan senyuman saja Semua murid-murid selalu taat mematuhi perintahnya Wasang Kapan dulu adalah tangan kanannya dalam tugasnya sehari-hari mengasuh para murid atas petunjuk-petunjuk Wiku Sepuh Wasang Kapan dulu bentuk tubuhnya sedang, tidak tinggi dan kelihatan kokoh kuat Dengan urat-urat yang kelihatan menonjol di lengan-lengan Yala pun mempunyai sifat-sifat yang hampir serupa dengan waspada Paniling Tenang dan cermat dengan perhitungan dalam segala tindakan Ia berusia kurang lebih 35 tahun Panyuluh mempunyai sifat-sifat yang lain dari kedua kakak seperguruannya Ia gemar berbicara dan bicaranya selalu diiringi dengan ketawa Ia adalah murid yang cerdas, dan pandai menceritakan kembali apa yang ia dapat dengar dari gurunya Bentuk tubuhnya agak kecil dengan wajah yang lucu Ia berusia kira-kira 30-an tahun dan dahulunya berasal dari Tuban Watangan dan landejan umurnya sebaya kira-kira 28 taltun Bentuk tubuhnya hampir sama dan hampir merupakan sepasang kembar Namun sifat-sifatnya berlainan Jika watangan mempunyai sifat tenang dan sabar Lain halnya landejanlah sebaliknya mempunyai sifat-sifat yang selalu tergesa-gesar, dan lekas marah Kedua-duanya dulu berasal dari daerah Mantaram Kedua-duanya pun mempunyai kesaktian dalam ilmu bertempur yang seimbang dan dapat mempergunakan bermacam-macam senjata Tetapi semua murid tak terkecuali para pamong murid Setelah mahir dalam mempergunakan bermacam-macam senjata tajam, selanjutnya dilarang oleh wiku sepuh mempergunakannya Mereka hanya diperbolehkan memakai tongkat penjalin sebagai senjata dalam menghadapi segenap bahagia serangan lawan yang mendatang Itulah ciri asli dari murid-murid wiku sepuh Karena bagi orang yang telah mahir dalam ilmu bela diri, tongkat penjalin tak kalah ampunya dibanding dengan senjata-senjata tajam lainnya Dan dapat digunakan sebagai tongkat biasa yang tidak mempunyai sifat-sifat pamer Peniling dan adi-adimu semua, wiku sepuh berkata kepada murid-muridnya Harap semua muridku nanti tidak turut campur tangan apabila aku sedang menyambut datangnya tiga orang tamu yang masih muda Cukupkah semua mendengarkan saja darah duduk tenang, sekali apapun yang akan terjadi Perlu kau ketahui semua, bahwa dua orang di antaranya tamu tersebut adalah murid pandan gede adiku yang akan menyantrik di sini Sedangkan seorang lagi adalah priagung dari kerajaan yang berpangkat Bupati Manggala Muda Tamtama Semua murid di hadapannya mendengarkan dengan penuh perhatian Dan kini kata-kata gurunya benar-benar menjadi kenyataan Tiga orang pemuda berjalan memasuki halaman menuju ke rumah padepokan Mereka bertiga setelah mencuci kaki masing-masing di kolam dan mencuci muka serta tangannya dengan air yang telah memancur dari padasan Segera masuk ke ruang pendapa Tak ada satu murid pun yang berani menyambut kedatangannya tiga orang pemuda itu Wiku Sepuh masih duduk bersilat tenang di tempatnya Seolah-olah tidak mempedulikan atas kedatangan tiga orang pemuda yang tidak lain adalah Jaka Wulung, Jaka Rimang dan Indra Sambada Belum pernah Indra Sambada menghadap seorang dengan rasa ragu seperti sekarang ini Keraguan yang diiputi rasa ketakutan Kekuatan batin yang tabah akan memusat, selalu buyar kembali, dan jantungnya berdebar-debar penuh rasa kecemasan Berulang-ulang ia berusaha mengurumpulkan tenaga batinnya, tetapi selalu gage dalam samadinya Tahulah diakini, bahwa perbawa Wiku Sepuh yang sedang dihadapi jauh lebih tinggi daripada daya perbawanya sendiri Tak kuat ia menatap pandang ke arah Wiku Sepuh Dirgahajulah kau bertiga yang baru datang, Wiku Sepuh menyambut sujud mereka bertiga dengan tenang Tetapi belum juga ke-tiga-tiganya dapat sempat menjawab Wiku Sepuh segera berubah wajahnya dengan kemarahan yang bernyala-nyala Diiringi kata-kata keras penuh daya perbawa, hai, banteng meja pahit Tumenggung ngeras runya, Nodamu tak cukup dicuci dengan air kolam dan padasan Apabila kau benar, benar bertobat, mohonlah ampun pada Dewata Yang Maha Agung Dan berangkatlah sekarang juga ke Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng Bersamadilah untuk mencuci Nodamu selama empat puluh hari lamanya Dan tanggalkan semua senjata yang meekat di badanmu itu TITIK Mendengar kata-kata Wiku Sepuh yang penuh dengan kemurkaan India Sambadat tak kuasa untuk bangkit Unuk menjawab saja rasa tenggorokannya seperti tersumbat Mukanya tertunduk klesu, itulah daya perbawa Aji Sakti Wiku Sepuh yang dinamakan Aji Sakti Panggendaman Rajawana Kini setelah melihat Indra Sambadat te tunduk tak berdaya Wiku Sepuh melanjutkan kata-katanya dengan nada kemarahan yang berkurang Pesanku dalam perjalanan menuju ke Dieng Kau tak diperkenankan membunuh binatang-binatang liar Sekalipun mereka akan menerkamu Serahkanlah akan keselamatan jiwaragamu kepada Dewata Yang Maha Agung Jika mendapat lindungannya Tentu kau dapat kembali pulang kemari dengan selamat Perintah Bapak Wiku Sepuh akan saya laksanakan Hanya doa restu Bapak Wiku Sepuh saya minta untuk menyertai ku Hanya itulah kata-kata Indra Sambadat yang dapat diucapkan Dengan berkata demikian Ia segera melepaskan keris pusakannya dari pinggang sebelah kiri dan kantong yang berisikan taji di pinggang sebelah kanan Untuk kemudian diserahkan kepada Wiku Sepuh Semua yang menyaksikan turut terharu Terutama Jakarimang Ia tak tahan melihat Indra Sambada diperlakukan secara demikian Ingin ia turut berkata untuk membela Namun karena terkena perbawa aji sakti penggendaman Rajawana Tak mampu pula ia bergerak Wajah Wiku Sepuh yang memancarkan kemurkaan kini berangsur-angsur berubah menjadi tenang kembali Dan berkata pelan Dari jauh aku akan selalu semadi berdoa untuk keselamatanmu Kini rasa daya perbawa yang menekan telah lenyap Seakan akan disapu bersih oleh suara kata-kata yang penuh ketenangan tadi Jika Kiai Guru Wiku Sepuh memperkenankan Saya akan menyertai kakang Indra Sambada dalam perjalanan Jakarimang memotong bicara Itu tidak mungkin Kau tidak kuperkenankan Karena tak ada perintah Guru Mupan dan Gede Demikian jawab Puhiku Sepuh singkat Kelak apabila tumung Indra kembali dengan selamat Kau baru dapat menyertainya Dalam perjalanan mengembang tugas amanat penderitaan Rahjat Selaku pengikut setia daripada benteng Iflaja Pahit Setelah meninggalkan keris pusakanya dan semua senjata yang ada padanya Indra Sambaklah segera sujud kembali Untuk berpamit Dan kemudian bangkit meninggalkan rumah Spadetokan Jakawulung dan Jakarimang dengan para pamong murid Mengantarkan perginya Indra Sambada sampai di pagar halaman depan Dengan penuh rasa iba Sedangkan Wiku Sepuh masih tetap duduk bersilat tenang di tempatnya Dengan berkata pelan pada dirinya sendiri Selamat, selamat, selamat Candi Arjuna terletak di tengah-tengah dataran tinggi di Yeng Dengan dikelilingi candi-candi lainnya Seperti candi bima, candi duarawati, candi gatot kaca dan candi-candi kecil lainnya Dan merupakan kelompok candi-candi yang terpisah, pisah Pintu gerbang candi Arjuna bingkainya berupa ukiran lukisan kalamakara Dan tak seberapa jauh dari Tempat itu ada sebuah danau dengan airnya yang sangat jernih Air danau itu mengalir ke Kali Tulis Yang kemudian bertemu dengan Kali Seraju Dan terus mengalir ke selatan bermuara pantai Cilacat Tidak sebuah pohon pun dapat bertumbuh di dalam dataran di Yeng dekat candi-candi itu Hal itu mungkin karena tanahnya mengandung uap belirang Candi tersebut didirikan oleh kerajaan Mantaram Di kalasri Baginda Sanjaya Rakaibumi Mantaram bertakhta pada lebih kurang tahun 700 Beliau beragama Hindu-Shiwa Belum lagi lenyap kenangan pedih yang diderita Ujian berat telah menyusul ia harus berpisah Dengan kedua adik angkatnya yang disayang Namun, semuanya itu diterima dengan hati tabah dan tawakal Selesai menyepi, bersamadi, dan mensucikan diri Tugas berat telah menanti di atas pundak Indra Samadha yang sakti Dan dalam membasmi tokoh sakti golongan Dursila ia tetap pada pegangan yang diajarkan oleh Ayah, dan keempat orang gurunya yang sakti, bahwa Suradi Raja Yaning Rat Lebur Dening, Pangastuti Tanda Bintang B-A-G-I-A-N-I-V Kembali lagi kini Indra Samadha sebatang kera dalam perjalanan Sambil merenungkan dan memikirkan kepedihan nasib yang sedang dialaminya Baru saja ia terhibur karena pertemuannya dengan Jaka Wulung dan Jaka Rimang serta Gianti Bahkan bersama-sama menempuh perjalanan dari Kapuan sampai di Secang Dan kemudian bersarna sama kedua pemuda itu melanjutkan perjalanan sampai di Lereng Gunung Sumbing Sambil bersendau gurau dengan mesranya Kini tiba-tiba sebelum ia dapat duduk tenang beristirahat Diusir dari Padepokan, supaya berangkat menuju ke Dieng Badannya terasa letih lunglai seperti tidak bertulang Sedangkan kakinya dirasakan berat untuk melangkah sewaktu ia keluar halaman Ia tak berani memalingkan kepala ke belakang sebentar Untuk menjawab lambayan tangan dari Jaka Wulung dan Jaka Rimang Seruan-seruan perpisahan dari Jaka Wulung dan Jaka Rimang Tak pula ia mendengarkan Ia berjalan terus lurus ke arah utara melewati pematang-pematang di tengah sawah yang luas membentang Untuk kemudian tiba di desa berikutnya Kini ia menempuh jalan-jalan desa Dan sampailah ia di suatu lembah dengan banyak pohon-pohonnya yang rindang Indra Sambada berhenti Dan duduk beristirahat di bawah pohon asam yang rindang Di kala itu Seng Surya telah condong ke barat Sinar teriknya memancar memenuhi alam Benda, benda yang terkena sinarnya Seng Surya menciptakan bayangan-bayangan hitam di tanah Menyerupai bentuk wujudnya masing-masing Sewaktu ia sedang duduk bertopang dagu dan tenggelam dalam lamunannya Tiba-tiba suara tertawa nyaring terdengar dari belakang dan membuatnya terkejut Cepat ia memalingkan kepala ke arah datangnya suara tertawa tadi Dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi Dan ternyata seorang kakek-kakek kurus bertongkat telah berdiri di belakangnya Tak ku sangka orang yang bergelar banteng maja pahit Semangat juangnya mudah patah kakek-kakek itu berseru menyindir Jika itu menggung Indra masih memiliki aji sakti Bandung Bondowoso Kejarlah aku Berkata demikian kakek-kakek bertongkat itu melesat lari ke jurusan utara bagaikan berkelebatnya bayangan Mendengar kata-kata yang mengecek dirinya itu Indra Sambada segera Terbangun sadar Dan taulah ia dengan pasti Bahwa kakek-kakek itu tak lain daripada kei Pandan Gede adanya Secepat Pandan Gede melesat lari ke utara Indra Sambada segera mematek aji saktinya Bandung Bondowoso Memusatkan tenaga batinnya untuk kemudian menghilangkan rasa berat badannya Dan secepat kilat itu pula Indra Sambada melesat mengejar larinya Pandan Gede Dua orang kejar-kejaran, laksana berkelebatnya bayangan Ternyata dua orang memiliki kesaktian yang sama tingkatannya dalam lomba lari Menilik jarak antaranya yang selalu tidak berubah Sang Surya telah memasuki cakrawala Tetapi samar-samar masih kelihatan dua orang lari berkejar-kejaran Menuruni jurang-jurang yang curam untuk kemudian menaiki tebing yang terjal Dan memasuki lembah hutan melukar Waktu itu telah tengah malam Pandan Gede mengurangi kecepatan larinya yang segera tersusul oleh Indra Sambada Ha! 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 Menyerah kalah aku Pandan Gede berkata sambil berhenti lari dan duduk bersandar pada pohon di tengah hutari Indra Sambada segera mengikuti duduk di tanah berhadap-hadapan dengan Kiai Pandan Gede Salah, salah dugaanku tadi Ternyata gelar banteng Majapahit sesuai dengan pemiliknya Pandan Gede mulai berbicara dengan kata pujian tertuju pada Indra Sambada Kiai Pandan Gede, sengaja mengalah Jawab Indra Sambada dengan jujurnya gelar siluman sakti Ambek Parama Arta tepat benar untuk Kiai Indra Sambada membalas memuji Dan kiranya saya baru setingkat dengan murid Kiai Indra bicara merendah Aneh, aneh, selalu merendahkan diri Kiai Pandan Gede berkata dengan tertawa dan meneruskan bica Ranya, aku menyerah kalah Dan lomba lari selesai sampai di sini saja Pesanku terimalah pengabdian Jakarimang sebagai muridmu Dan ingatlah, bahwa jeritan rakyat menunggu pertolongan dari pendekar Majapahit Berkata demikian Pandan Gede melesat menghilang di kegelapan malam Dengan kata-kata Lomba lari sampai di sini saja Tahulah Indra Sambada Bahwa mengejar larinya Kiai Pandan Gede tidak ada gunanya Bagaikan seorang yang baru bangun dari tidurnya Kini Indra Sambada semangat juangnya berkobar kembali menyala Ia mengenangkan kembali pesan wiku sepuh yang terakhir dan pesan Pandan Gede yang baru saja berselang Ia telah mendapatkan kebulatan tekat untuk pergi mencuci nodanya di Candi Arjuna Untuk kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai seorang tamtama Demi amanat penderitaan rakyat dan demi keagungan nama Kerajaan Majapahit Ia melanjutkan berjalan cepat di kegelapan malam melalui lereng-lereng gunung Sindoro Untuk kemudian mengitari lereng-lereng gunung Bismu Dan menaiki tebing-tebing terjal menuju ke gunung Dieng Dengan pusat perhatiannya ke arah Candi Arjuna 12 hari lamanya ia berjalan melalui jurang-jurang lembah-lembah dan tebing yang terjal yang sukar dilalui oleh manusia biasa Binatang liar yang dijumpai dalam perjalanan segera menyimpang jauh Tak kuat menatap wajah Indra Samlo ada yang bersinar yang dilindungi oleh Aji Sakti Bandung Bondowoso Dengan langkah yang gontai, ia memasuki Candi Arjuna dan bermaksud akan bersemadi di sudut ruang sebelah dalam Akan tetapi tiba-tiba detak jantungnya berdebar-debar Dan sebagai ksatria sakti cepat pula ia dapat menguasai dirinya kembali untuk menenangkan serta menghentikan langkahnya Sambil mengawasi, sekeliling ruangan dengan penuh waspada Sesaat ia menjadi terkesiap, demi dilihatnya dengan jelas Bahwa di sudut dalam ruangan yang terang samar-samar sebelah kanan Nampak adanya seorang berpakaian seragam sebagai lurah tamtama kerajaan Sedang duduk bersila dengan muka tertunduk sambil memegang keris pusaka yang telah terhunus Sedang Indra Sambada melangkah mendekat, untuk menegurnya Tiba-tiba, orang itu bangkit berdiri dengan masih menggenggam keris pusaka di tangan kanannya Indra Sambada melompat surut ke belakang selangkah, untuk berjaga menghadapi segala kemungkinan yang akan mendatang Namun demi diingatnya kembali, akan pesan Wiku Sepuh, bahwa apapun yang terjadi atas dirinya ia tak diperkenankan melawan dengan ilmu kanuraganya Maka cepat ia menyalurkan segenap tenaga dalamnya yang telah terpusat ke arah sinar pedang matanya Untuk kemudian menatap pada muka orang yang kini berada di hadapannya dengan pandang tajam penuh perbawa Orang itu tiba-tiba terhuyung-huyung ke belakang selangkah, dan keris pusaka di tangan kanannya berkelebat laksana kilat menembusi dadanya sendiri Ia roboh terkulai di lantai dengan mandi darah Dengan tangkas Indra Sambada meloncat maju selangkah, dan kemudian berjongkok di sisi orang yang kini tengah bergulat dengan maut itu Kiranya tak mungkin lagi ia dapat tertolong Keris pusaka yang tertancap di dada orang itu demikian dalamnya, hingga hampir tembus sampai di punggungnya Sedang Indra Sambada membantu menyilangkan tangan orang itu di dadanya tiba-tiba, sambil membuka matanya sesaat Orang itu berbicara dengan suara yang amat lemah dan hampir tak kedengaran serta terputus-putus Gusti, intitik dra, ampu In, jiu titik sa, hamba yang, hina, di, na Pun, su, rat Itu, hem, ba, yang, membu Ia berhenti sesaat sambil berusaba mengerahkan tangannya yang terakhir serta meren buka lagi matanya yang kian suram untuk melanjutkan kata-katanya Kematian ke lurah somat dan istrinya bukan bunuh diri tapi hambalah yang mern bunuhnya Sampai di sini suara orang itu terputus Nafasnya tersengal-sengal, dan kemudian badannya berkelecetan bergulat melawan maut yang kiranya telah menyengkeramnya semakin kuat Lurah sampar Sampar A-A-A-R, seru Indra Sambada sambil menggoyang-goyang Tubuhnya yang ternyata telah mulai renem beku itu Namun orang yang dipanggil namanya oleh Indra Sambada itu, ternyata telah tak bernafas lagi Dan suasana kini menjadi sunyi hening kembali Ia tak menduga sama sekali, bahwa lurah tamtama sampar yang selalu taat dan dipercayai serta dianggapnya sangat setia itu, ternyata adalah orang yang mengkhianatinya Orang yang melakukan perbuatan pengkhianatan yang amat rendah, keji serta terkutuk Tetapi semua itu telah terjadi dan segala sesuatu yang telah terjadi tak perlu disesalkan dan diungkap kembali Yah, semoga Dewata yang Maha Agung dapat pula mengampuni dosa-dosamu itu Indra Sambada berkata lirih, setelah mana ia mengubur mayat lurah tamtama sampar di belakang candi Kegelapan yang selalu menyelimuti dirinya kini perlahan-lahan menyengkir bagaikan tertimpa oleh sinar cahaya nyalanya pelita Kini ia kembali memasuki candi Arjuna lagi dan dengan tenangnya ia mulai duduk bersila di sudut Mematikan daya rasa panca indranya Dan terciptalah, Trimurti Jati Manunggal ialah bersatu padunya cipta, rasa dan karsa Untuk kemudian menyerah dengan tekat yang bulat dan menghadap pada kekuasaan Dewata yang Maha Agung dan Maha Pengasih Bagaikan daun-daun kering menyerah pada hembusan angin yang maniupnya Lalu duduk bersila dan tenggelam dalam samadinya laksana patung Yang ada padanya hanya, mohon ampun, dan mohon tetunjuknya dalam kelanjutan hidupnya demi mengabdi padanya Tanda bintang B-A-G-I-A-N-V di waktu S-E-N-J-A seorang bangsawan dengan pakaian kebesarannya sebagai senopati muda Manggalat tamtama pengawal raja bertubuh tinggi besar, bercambang bau ke wajahnya Dengan dadanya yang bidang memasuki halaman padepokan kali yang krik tempat wiku sepuh bersemayam Kedatangan gusti senopati adityawardana didampingi oleh tumenggung sunata dan diiringkan oleh sepasukan tamtama sebanyak 30 orang Kelima pamung murid sibuk menyambutnya, sedangkan para murid lainnya sibuk menambatkan kuda-kuda tunggangannya di belakang padepokan Pasukan tamtama pengiring dipersilahkan istirahat di ruang pendapat di rumah sebelah kanan Sedangkan gusti senopati muda dan tumenggung sunata langsung dipersilahkan masuk ke ruang pendapat di rumah tengah Wiku sepuh segera keluar menyambut dengan didampingi oleh jakawulung dan jakarimang Mempersilahkan gusti senopati muda dan tumenggung sunata duduk di balai-balai yang lebar itu di ruang pendapat Menyusul kemudian kelima pamung, turut duduk berjajar di belakang wiku sepuh yang sedang menghadapi tamu agung dari kota raja Maafkan jika kami menyambut kedatangan gusti senopati serba kurang pantas Wiku sepuh berkata dengan kerendahan hati, dan perkenankanlah kami mengucapkan dirgahayu atas kedatangan gusti senopati Sangat berterima kasih atas kesediaan menerima kedatanganku, Bapak Kiai wiku sepuh Gusti senopati menjawab, tak kusangka bahwa padepokan yang terpencil, demikian indahnya, ia Melanjutkan berkata dengan memuji Tetapi di balik kata-kata pujian, gusti senopati mengerahkan tenaga dalamnya dengan menatap wajah Kiai wiku sepuh Kiai wiku sepuh tak mau menatap wajah Seng senopati Sengaja ia menundukkan mukanya, tetapi dengan pelan ia menghembuskan nafas yang disertai pemusatan kekuatan batinnya dengan aji kesaktian panggendaman rajawana Seng senopati segera terperanjat sesaat, setelah merasa bahwa ujung kain bajunya bergetar sebentar Tahulah sekarang, bahwa yang dihadapinya ialah Seng wiku sepuh yang memiliki kesaktian mendekati sempurna Ia segera menundukkan mukanya, menyesal akan kecerobohannya yang telah dilakukan Gusti ku senopati, hendaknya jangan merasa canggung dalam padepokan yang buruk ini Sudilah berlapang hati dan menganggap seperti di istana sendiri, wiku sepuh berkata dengan bersenyum Saya hanya seorang petani biasa, dan tak mampu membangun lebih baik daripada ini Kami sangat kagum aka indahnya pandangan dan segarnya hawa di sini Rasanya aku tak ingin pulang ke rumahku sendiri, jawab Seng senopati dengan tak kurang tangkasnya dalam beradu lidah Kiai wiku sepuh tersenyum simpul, mendengar kata-kata pujian yang tak langsung itu Tak kusangka, bahwa Gusti ku senopati pandai pula bergurau Sahut wiku sepuh dengan mengalihkan bicaranya Tumenggung sunata dan kelima pamong murid serta jaka wulung dan jaka rimang duduk diam Reneng dengarkan kedua tokoh sakti yang sedang bercakap-cakap Dua tokoh sakti, tetapi berlainan kedudukannya Kiai wiku sepuli sebagai tokoh rakyat yang termasyur Sedangkan Seng senopati sebagai tamtama kerajaan yang terpandang Percakapan berhenti sejenak, karena datangnya para murid yang mengantarkan hidangan makanan berupa nagasari Wajik, ketan dan minuman teh hangat Silahkan Gusti-Gusti, hanya inilah hidangan yang dapat kami sajikan Wiku sepuh mulai mempersilahkan untuk menikmati hidangan pada kedua tamunya Yang segera disambutnya dengan riang dan akrab Sambil menikmati hidangan yang telah tersedia itu Percakapan masih berlangsung terus dengan asiknya Murid-murid Kiai wiku sepuh di samping mahir dalam ilmu kanuragan Kebatinan, kiranya mahir pula memasak Seng senopati muda Birjarasarnbil menikmati hidangan makanan Saya memang melatih murid-murid saya Agar kelak dapat terpakai sebagai juru masak di senopaten Kiai wiku sepuh menyahut sambil tersenyum riang Sedangkan ajaran-ajaran lain yang dapatku berikan hanya merupakan pelengkap Mengingat pengetahuanku yang masih sangat dangkal itu Kiai wiku sepuh melanjutkan bicaranya dengan merendah hati Yang sekaligus merupakan sindiran tak langsung Sungguh pun percakapan itu telah agak lama berlangsung Tetapi masih tetap berkisar pada pembicaraan yang ringan-ringan saja Seng senopati belum juga memberikan penjelasan maksud kedatangannya Sedangkan wiku sepuh belum juga mau menanyakan maksud kedatangannya Terima kasih telah menonton!